Su Fang Suara lelaki tua bermata merah itu langsung menarik perhatian banyak orang. Penguasa surgawi panjang memandang Su Fang. Matanya terbakar amarah. Su Fang, aku tidak menyangka kamu akan datang ke kota biru kuno. Alasan mengapa dia tidak ragu-ragu merusak reputasinya dan mengambil risiko kecaman universal dengan menggunakan nyawa banyak orang di kota biru kuno untuk mengubah nasibnya adalah karena dia gagal merasuki Su Fang di tahap pembantaian darah di kota bintang pembunuhan kedua. Sebaliknya, Su Fang menggunakan laba-laba itu untuk melahap nasibnya, menyebabkan vitalitas avatar amanat surgawi miliknya menjadi sangat rusak. Menurut penguasa surgawi panjang, Su Fang adalah budaknya. Segala sesuatu yang dimiliki Su Fang harus menjadi miliknya. Pada akhirnya, dia tidak mendapatkan apapun. Sebaliknya, dia mencari wall dan pulang ke rumah dengan mencukur bulunya. Bagaimana mungkin dia tidak sangat membenci Su Fang? Su Fang, ini benar-benar Su Fang. Dong Suan Jun, Dong Suan Zeng dan yang lainnya terkejut dan berseru. Semut rendahan ini sebenarnya ditekan dalam formasi besar. Kali ini, dia pasti akan mati. Dong Suan Jun terkejut dan terkejut, tapi hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Su Fang adalah mimpi buruknya. Itu adalah gunung yang mengjulang tinggi yang menekan hatinya. Sekarang dia melihat Su Fang terjebak dalam formasi besar, dia pasti tidak akan bisa lolos dari kematian. Tentu saja, dia terkejut. Su Fang, jadi bagaimana jika kamu menentang surga? Pada akhirnya, kamu tetap tidak bisa lepas dari kematian. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah aku tidak bisa menggunakan kepalamu untuk menghilangkan rasa maluku. Dong Suan Zeng mengertakan gigi. Dia juga sangat bahagia di hatinya. Demikian pula, Ling Xingchen juga sangat senang. Gu Tianqi memperhatikan Su Fang. Dia juga sangat terkejut. Segera, dia merasakan gelombang penyesalan. Dengan kekuatan Su Fang, bagaimana dia bisa ditekan dalam formasi besar jika saya tidak menyegel kultifasinya dengan seni melanggar tabu yang hebat. Bagaimana umat manusia yang begitu jenius bisa mati karena aku? Apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkannya. Para jenius lainnya dari pavilion surga mendalam timur, tiga sekte misterius tertinggi, dan sekte pedang luo siau semuanya sangat terkejut ketika mereka melihat Su Fang terperangkap dalam formasi besar. Pada saat yang sama, dia mengejek Su Fang. Su Fang telah naik ke tampu kekuasaan di wilayah terpencil yang ditinggalkan surga, dan bahkan Dong Suan Jun telah dikalahkan olehnya. Namun, itu semua hanyalah rumor, dan para jenius ini belum melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, mereka semua agak tidak puas dengan Su Fang. Sekarang setelah mereka melihat Su Fang, mereka berpikir bahwa Su Fang ditekan dalam formasi seperti para kultifator lainnya, jadi mereka memandang rendah Su Fang dan berpikir bahwa Su Fang hanya biasa-biasa saja. Siapa yang mengira bahwa upacara akbar tidak hanya menarik perhatian Gu Tianqi, Dong Suan Jun, dan para jenius lainnya, bahkan Su Fang ditangkap dan ditekan. Orang tua bermata merah itu tersenyum dingin, dan tiga hantu muncul dari matanya. Mereka berubah menjadi tiga boneka yang memancarkan aura kematian yang kuat. Mereka bukanlah boneka biasa, dan mereka adalah boneka yang memanfaatkan teknik keturunan dewa jahat untuk menghidupkan kembali para penggarap yang sudah mati. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya di puncak alam Daolor. Sejauh menyangkut lelaki tua bermata merah itu, Su Fang terjebak dalam formasi saat ini, dan dia sudah menjadi ikan yang jatuh ke jaring. Mengirim tiga boneka Daolor puncak untuk menangani Su Fang sudah menunjukkan cukup pentingnya baginya. Su Fang, hati-hati. Gu Tianqi memperingatkan Su Fang dengan keras saat dia mengaktifkan penguasa pengasingan tak terbatas. Dia bermaksud untuk memaksa kembali ahli yang melawannya dan menyelamatkan Su Fang. Namun, ahli dari sekte matahari besar tanpa batas yang telah melampaui alam Daolor sungguh luar biasa. Dia mengeksekusi sebuah pemikiran dan melancarkan serangan yang malah menekan suan bao milik Gu Tianqi. Gu Tianqi bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan Su Fang? Astaga! Astaga! Ketiga boneka itu melewati formasi dan membawa aura kematian mengerikan yang sangat familiar bagi Su Fang saat mereka menyerang Su Fang yang berada di altar. Retakan! Suara pecah tiba-tiba bergema di Istana Dao Su Fang. Dao Hartke Yu juga tiba-tiba merasa lega. Ternyata Istana Dao dan hati Dao yang disegel oleh seni tabu besar di Istana Dao Jiuksuan akhirnya hancur karena pengaruh kekuatan dewa formasi tersebut. Seni tabu hebat Gu Tianqi sangat mengejutkan, tapi bukan berarti tidak bisa dihancurkan. Di dalam sumur darah ilahi, lebih dari separuh segelnya telah dirusak oleh tanaman anggur raja darah penusuk surga. Selama bertahun-tahun, Su Fang terus menerus menyusup ke segel itu dengan benang darahnya, dan kekuatan segel itu telah melemah hingga ekstrim. KIL 11 Pada saat ini, di bawah pengaruh kekuatan ilahi formasi kekacauan surgawi, segel di Istana Dao akhirnya benar-benar rusak. Yang tersisa hanyalah tubuh sejati roh primordial, dan tubuh sejati lainnya yang berada di ruang pusaran air yang masih terbelenggu oleh seni tabu besar. Istana Dao dan hati Dao mendapatkan kembali kebebasannya, yang berarti Su Fang dapat sekali lagi menggunakan kemampuan enam tubuh sejati Dao ekstrim. Saya tidak bisa mengungkapkan kemampuan enam tubuh sejati Dao ekstrim untuk saat ini. Saya akan membiarkan Gu Tianqi dan Dong Xuanjun berbagi sebagian beban. Su Fang menggabungkan tekad Dao heartnya dengan enam tubuh sejati Dao Sein ekstrim, dan melepaskan seutas kesadaran enam tubuh sejati Dao ekstrim. Itu berubah menjadi pedangki emas yang sangat tajam, dan menyerang ruang pusaran air tempat tubuh sejati Suan Huang berada. Membelanjakan. Belenggu yang tersisa dari seni tabu besar segera hancur di bawah serangan kesadaran enam tubuh sejati Dao ekstrim. Tubuh sejati Suan Huang juga mendapatkan kembali kebebasannya. Tubuh sejati Suan Huang, pergi. Su Fang terkejut dan gembira, dan segera melepaskan tubuh sejati Suan Huang. Lebih dari seribu ahli tubuh sejati menggabungkan seluruh kekuatan mereka ke dalam tubuh sejati. Begitu bayangan pagoda enam warna muncul, bayangan itu segera menghancurkan belenggu di sekitarnya. Tut tut tut. Kekuatan ilahi dari enam tubuh sejati Dao ekstrim meledak, dan itu menghancurkan aura tiga boneka yang menyerang ke arahnya. Kekuatan ilahi enam tubuh sejati Dao ekstrim bentrok dengan ketiga boneka itu. Inti prahasia surga, hancurkan semua mantra. Mata tubuh fisik Su Fang tiba-tiba mengeluarkan cahaya berkabut dan misterius. Pada saat ini, formasi di sekitar altar spiritual menjadi penuh dengan kekurangan di matanya. Merusak. Tubuh sejati Rao primordial melintas dan membentuk formasi dengan kesadarannya, dan kemudian menggunakan formasi tersebut untuk menghancurkan formasi tersebut. Formasi di altar spiritual, bersama dengan altar spiritual, bergetar hebat, tetapi tidak pecah. Ternyata formasi celestial Chaos sangat kuat, dan setiap formasi kecil terhubung ke seluruh formasi. Untuk menghancurkan salah satu formasi kecil, seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengguncang seluruh formasi. Meskipun Su Fang dapat melihat kekurangan dalam formasi tersebut, sulit baginya untuk menghancurkan seluruh formasi kekacauan surgawi. Oleh karena itu, Su Fang menggunakan kekuatan tubuh sejati Rao primordial, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jimat formasi untuk membuat lapisan formasi di altar spiritual, untuk melawan kekuatan ilahi dari formasi kekacauan surgawi. Meskipun formasi celestial Chaos mengejutkan, itu hanya relatif terhadap keseluruhan formasi. Altar spiritual Su Fang hanya memiliki sebagian dari kekuatan ilahi dari formasi tersebut, dan itulah mengapa dia dapat menggunakan formasi tersebut untuk menahan tekanan. Namun, hal itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Di bawah serangan terus-menerus dari formasi kekacauan surgawi, formasi yang dibuat oleh Su Fang dengan cepat runtuh. Pertama, hancurkan seni tabu besar dan kembalikan seluruh tubuh sejatiku. Lalu, cobalah hancurkan formasi dengan sekuat tenaga. Su Fang berhenti menyerang formasi, dan fokus menggunakan kesadaran enam orang suci dao ekstrim untuk memecahkan segel yang tersisa pada tubuh sejati. Seberapa mengejutkan kesadaran enam orang suci dao ekstrim? Kesadaran lain dilepaskan, dan segel pada tubuh sejati roh darah juga rusak. Su Fang secara langsung melepaskan tubuh sejati roh darah, dan 81 tebasan pada armor darah melepaskan formasi pedang pembantaian. Bersama dengan tubuh sejati Suan Huang, mereka menyerang ketiga boneka tersebut. Tiga boneka di puncak level Daolor tidak mampu melakukan apapun terhadap dua tubuh sejati Su Fang. Ketika Su Fang juga melepaskan tubuh sejati roh primordialnya, ketiga tubuh sejati bertarung melawan ketiga boneka tersebut, dan ketiga boneka tersebut segera dirugikan. Bukankah tingkat pengolahannya disegel oleh seni tabu agung Gutianchi? Bagaimana dia masih bisa melepaskan tubuh sejati? Selain itu, ada tiga tubuh sejati, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Mata merah Gritsun Endeles Dao Sein sedikit menyipit. Gutianchi juga kaget dan terkejut. Dia secara pribadi telah menggunakan seni tabu besar untuk menyegel Su Fang, jadi dia secara alami memahami kekuatan seni tabu besar. Belum lagi Daolor, bahkan Daolor puncak, atau ahli tak tertandingi di atas level Daolor, akan menjadi seperti orang cacat setelah disegel oleh grit tabu art. Mereka tidak akan bisa membuka segelnya. Su Fang sebenarnya melepaskan tubuh sejati satu demi satu, yang berarti seni tabu besar tidak bisa lagi membelenggunya. Bagaimana mungkin Gutianchi tidak terkejut? Jika kamu tidak mati, bagaimana aku, Dong Suan Jun, bisa berdiri di domen ilahi Suan Timur di masa depan? Mata Dong Suan Jun yang dalam memancarkan kekejaman. Sambil berpikir, Suan Duang Hitam dan Putih melintas dengan cepat di mata tetua yang dibentuk oleh Harta Jimat. Sungai Caotik yang menjebak dua master dunia daota berujung matahari besar tiba-tiba beriak, dan salah satu ahli mengambil kesempatan untuk keluar dari belenggu Sungai Caotik. Tetua bermata merah itu berteriak dengan tegas, abaikan para jenius itu, bunuh Su Fang. Dia merasakan ancaman besar dari Su Fang, jadi dia tidak ragu memerintahkan ahli yang melarikan diri untuk menangani Su Fang. Pakar itu menyerah pada Dong Suan Jun dan langsung menuju altar mantra. Mata Dong Suan Jun bersinar dengan ekspresi puas diri. Gutianchi berteriak dengan marah, Dong Suan Jun, kamu dan Su Fang memiliki dendam pribadi. Sekarang kita menghadapi musuh besar ras asing, kita harus bersatu melawan musuh bersama. Tapi kamu sengaja membunuh Su Fang karena dendam pribadimu. Jenius macam apa kamu? Dong Suan Jun mencibir, karena Su Fang begitu kuat, mengapa tidak berbagi tekanan dengannya? Selain itu, Anda, Gutianchi, adalah murid teratas dari tiga sekte mendalam tertinggi, tetapi bukan murid teratas pavilion surga. Apa hakmu untuk menyuruhku berkeliling? Aku, Gutianchi, malu berada di pihak yang sama dengan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Gutianchi mendengus dingin. Pakar dari sekte Gritsun Limitless melewati formasi mantra, dan sebuah pikiran berubah menjadi bayangan makam berdarah yang menimpa Su Fang. Mati. Ini bukan pertama kalinya Su Fang menghadapi ahli tak tertandingi yang telah melampaui level Daolord. Secara alami, dia tahu betapa kuatnya ahli tersebut, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan dengan kekuatannya sendiri. Meskipun ahli dari Gritsun Limitless Sek ini tidak sekuat heartbreaker, dia masih sebanding dengan Mystic World Master biasa. Su Fang tidak berani gegabuh. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan pemikiran dari avatar elemen petirnya. Dengan kilatan petir, itu berubah menjadi petir yang cepat dan dahsyat yang menyambar. Sajak Daois berelemen petir yang mengejutkan dan enam kehendak suci dao besar yang ekstrim, selain kekuatan-kekuatan elemen petir yang dapat menahan jalan jahat, pemikiran ini tidak dapat dihentikan. Sebelum bayangan makam berdarah itu mengembun, bayangan itu sudah hancur berkeping-keping. Kemudian, petir langsung menelan Sang Ahli. Setelah teriakan melengking, avatar Sang Ahli muncul dan berteleportasi keluar dari ruang pembentukan mantra altar mantra. Dia muncul di udara, dan tubuh fisiknya dibunuh oleh enam kehendak suci dao besar yang ekstrim. Siapa? Siapa? Chi? Pemikiran lain dikeluarkan oleh Su Fang. Itu berubah menjadi pedang emas ki yang menyapu dan langsung membunuh tiga boneka yang sebanding dengan puncak Daolord. 2792 Su Fang sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan sehingga dia bisa langsung membunuh seorang ahli tak tertandingi yang telah melampaui ranah Dao Master. Para penggarap dari wilayah ilahi mendalam timur semuanya terkejut dan berseru. Para kultifator yang sebelumnya meremehkan Su Fang semuanya terkejut. Dong Xuan Jun dan Dong Xuan Zeng akhirnya memahami kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Ketakutan yang tak terkendali muncul dari lubuk hati mereka. Bahkan hati Gutian Chi pun kacau. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa jika dia tidak menggunakan seni penghancur tabu besar untuk menyegel istana Dao Su Fang terlebih dahulu, mungkin dia bukanlah orang yang menyegel Su Fang. Sebaliknya, dia akan berbalik dan lari. Ling Xingchen kaget dan menyesal. Enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim. Itulah kekuatan dari enam orang Suci Dao ekstrim. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya di makam ilahi orang Suci Dao, enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim akan menjadi kekayaan tertinggi saya. Bagaimana Su Fang punya kesempatan? Orang yang paling terkejut dan putus asa adalah penguasa surgawi pancang. Bagaimana Su Fang bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan para ahli yang telah melampaui ranah Dao Master. Bagaimana mungkin aku bisa memilikinya? Su Fang menyimpan roh primordialnya, tubuh Suan Huang dan Suansya Dharma ke dalam istana Dao miliknya. Setelah itu, dia melepaskan enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim dan menggunakan hati Dao Giok berwarna-warni untuk bergabung dengan keinginan enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim. Dia mengaktifkan tubuh Dharma dan melepaskan kehendak tertinggi dan enam aura ilahi agung yang mengalir ke segala arah. Seberapa mengerikankah kekuatan enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim? Aura ilahi yang meletus seketika menghancurkan altar di bawahnya. Retakan juga muncul pada formasi di tengah guncangan hebat. Sufang mengambil kesempatan untuk keluar dari formasi bersama dengan enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim. Hentikan dia. Orang tua bermata merah itu menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kekuatan yang ditunjukkan Sufang ketika dia mengaktifkan enam tubuh Dao Sein Dharma ekstrim telah melampaui kendalinya. Itu bahkan mengancam rencana Gritsun Limitless Sek. Oleh karena itu, lelaki tua bermata merah itu buru-buru mengeluarkan perintah kepada para ahli dari Gritsun Limitless Pat yang menyerang para jenius dari alam ilahi mendalam timur. Melihat ini, Gu Tianqi berteriak keras, Sufang, cobalah menghancurkan formasi, kami akan bertanggung jawab untuk menahan manusia pengkhianat dari jalan besar matahari tanpa batas ini. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi. Meskipun Gu Tianqi tidak mengerti mengapa Gritsun Limitless Pat menciptakan formasi besar ini, dia menyadari bahwa jika dia tidak menghentikannya kali ini, konsekuensinya tidak terbayangkan. Melihat betapa kuatnya enam tubuh surgawi Suci Dao ekstrim Sufang, dia segera mengambil keputusan untuk bergabung dengan Sufang. Baiklah, Gu Tianqi, mari kita kesampingkan masalah penyegelanku dengan seni tabu besar untuk saat ini. Mari bekerja sama untuk menghancurkan formasi dan menghentikan invasi ras alien. Sufang menjawab dengan suara nyaring. Dia mengaktifkan tubuh sejati enam orang suci spiritual ekstrim dan melepaskan banyak pemikiran yang menyapu ke arah kultifator yang bertarung dengan Gu Tianqi. Kekuatan kultifator itu sebanding dengan master dunia-dunia mistik. Dalam kekuatan apapun di wilayah ilahi Suan Timur, dia akan dianggap sebagai seorang kultifator yang kuat. Namun, di bawah serangan pikiran enam orang suci dao ekstrim, dia langsung terluka parah. Baiklah, setelah masalah ini selesai, aku akan bertarung lagi denganmu. Gu Tianqi tertawa keras dan mengambil kesempatan itu untuk mengaktifkan penguasa pengusir tak terukur. Kekuatan spasial yang menakutkan meletus dan merobek belenggu formasi, mengirim penggarap itu ke dalam ruang waktu yang kacau. Ada total enam kultifator yang telah melampaui level dao master. Sekarang, hanya dua di antaranya yang masih utuh dan satu di antaranya hanya tersisa benda surgawi yang terluka parah. Seluruh situasi segera berbalik. Gu Tianqi, bergabunglah untuk menghancurkan menara berwarna merah darah itu. Su Fang mengaktifkan tubuh sejati enam orang suci dao ekstrim dan menyerang menara berwarna merah darah di tengah. Retak-retak-retak. Di bawah serangan tubuh sejati enam orang suci dao ekstrim, menara berwarna merah darah akhirnya menunjukkan tanda-tanda retak. Altar-altar di tanah juga mulai retak Gu Tianqi melepaskan pikirannya dan pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan super tertinggi yang terkenal di wilayah ilahi Suan Timur. Kekuatan seni tabu besar menyegel segalanya dan menyelimuti menara berwarna merah darah. Boom-boom-boom. Seluruh formasi besar Celestial Chaos tidak beroperasi dengan lancar dan formasi di tanah hampir berhenti. Merusak. Su Fang meraung dengan marah dan mengaktifkan tubuh sejati enam orang suci dao ekstrim dengan sekuat tenaga. Tubuh sejati enam orang suci dao ekstrim melancarkan serangan yang mengejutkan. Su Fang menggunakan kekuatan ilahi untuk mengirimkan suaranya dan suaranya bergema ke segala arah. Terima kasih, Su Fang dao. Su Fang, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu dalam menyelamatkan hidupku. Su Fang dao, kami tidak dapat membalas kebaikanmu dalam menyelamatkan hidup kami. Suku kami akan mendirikan tugu peringatan umur panjang untukmu untuk generasi yang akan datang. Manusia dan penggarap kota biru kuno berpikir bahwa mereka pasti akan mati kali ini. Mereka tidak menyangka akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Mereka semua sangat gembira dan berterima kasih kepada Su Fang saat mereka berlari menyelamatkan diri. Penguasa surgawi panjang juga akhirnya melepaskan diri dari belenggu menara berwarna merah darah. Dia memandang Su Fang dengan tatapan rumit di matanya. Kemudian, sosoknya dengan cepat berubah menjadi ketiadaan dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Para kultifator yang tertangkap oleh jalur agung matahari tanpa batas, budidaya mereka di belenggu. Meskipun mereka telah mendapatkan kembali kebebasannya, sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Kekuatan penuh Su Fang Da menyapu tanah dan merasakan aura Gao Tianlei. Gao Tianlei, kemarilah. Su Fang terkejut sekaligus bahagia. Dia melepaskan pikirannya dan langsung terbang melintasi langit. Dia melepaskan kekuatan ilahi untuk membungkus Gao Tianlei dan menyedotnya ke dalam ruang di dalam tubuhnya. Para penggarap lain yang istana Dao dan budidayanya dibelenggu berteriak, Su Fang Da, selamatkan kami. Terdapat lebih dari seribu kultifator yang ditangkap oleh jalur agung matahari tanpa batas dari berbagai dunia misterius dan wilayah terpencil yang terlantar di surga. Semuanya ahli. Budidaya terendah berada di alam Dao Lord, dan ada juga beberapa Dao Lord. Su Fang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk menundukkan bawahannya secara sembarangan. Dia segera melepaskan kekuatan ilahi dan menyedot para kultifator ke dalam ruang di dalam tubuh surgawi Suan Huang miliknya. Namun, Su Fang juga membayar mahal untuk ini. Mengaktifkan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim secara terus-menerus telah menyebabkan semangatnya menjadi lesu. Sulit baginya untuk terus menggunakan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim secara langsung. Huff, jika bukan karena kita, Su Fang pasti sudah mati dalam formasi. Sekarang, kita membantu reputasinya dan menundukkan begitu banyak bawahan. Tercelah. Wajah Dong Suan Jun muram saat dia berbicara dengan marah. Kemudian, dia menyimpan harta jimat itu. Kultifator Gritsun Limit Lespat yang terjebak di sungai Cautik mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari belenggunya. Dia kemudian melepaskan kehendak ilahi dan menyerang Su Fang. KIL 11 Gu Tianqi mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Dong Suan Jun, kamu tidak tahu malu. Dong Suan Jun mencibir. Bukankah dia sangat kuat? Biarkan dia membunuh sepuasnya dan menjadi terkenal di domain ilahi Suan Timur. Gemuruh. Saat kehendak ilahi sang ahli mendekati Su Fang, suara guntur yang menakutkan tiba-tiba terdengar dari kehampaan. Sajak Daois berelemen petir yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang melilit kehendak ilahi. Sebelum kehendak ilahi dapat melepaskan kekuatannya, ia telah hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Kemudian sambaran petir yang menyelaukan menyambar dari kehampaan dan menghantam tubuh kultifator Gritsun Limit Lespat dengan keganasan yang tak tertandingi. Retakan petir meledak dengan kekuatan destruktif yang mengerikan, mengubah kultifator Gritsun Limit Lespat menjadi abu. Hukum Surgawi Jiuksuan Formasi Celestial Chaos dibagi menjadi dua bagian. Formasi di udara dibentuk bersama oleh 365 penggarap Gritsun Limit Lespat dan secara khusus digunakan untuk menciptakan Realm Crossing mendalam door. Formasi di tanah terutama digunakan untuk menipu hukum Surgawi Jiuksuan dengan nyawa para pembudidaya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah formasi di tanah telah dihancurkan, kemampuan formasi Celestial Chaos untuk menipu hukum Surgawi Jiuksuan secara alami telah hilang. Su Fang terdaftar di peringkat Mendalam Surgawi. Ketika kultifator Gritsun Limit Lespat menyerang Su Fang, dia langsung terdeteksi oleh hukum Surgawi dan dibunuh di tempat. Dengan perlindungan hukum Surgawi Jiuksuan, apa yang kita takutkan? Jenius dari sekte Pedang Luosyao dan para jenius lainnya terkejut sekaligus gembira. Mereka bergabung dan melancarkan serangan sengit terhadap penggarap Gritsun Limit Lespat diseberang mereka. Dengan contoh sebelumnya, kultifator Gritsun Limit Lespat tidak berani terus menyerang para jenius lainnya. Dia segera berteleportasi dan melarikan diri jauh. Para jenius lainnya menghela nafas lega. Dengan perlindungan hukum Surgawi Jiuksuan, hal itu setara dengan memiliki kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Tentu saja, mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Sedikit yang mereka tahu gelombang. Suara lelaki tua bermata merah dari Gritsun Limit Lespat dipenuhi dengan ejekan. Ini baru permulaan. Jangan terlalu senang. Sekarang gerbang penyeberangan dunia telah terbentuk, tuanku akan memimpin pasukan ras asing ke sini. Ketika saatnya tiba, bukan hanya kamu, tetapi seluruh dewasuan timur alam dan bahkan seluruh alam ilahi Jiuksuan akan berubah menjadi gurun. Para jenius lainnya memandang dengan kaget. Baru kemudian mereka menyadari bahwa di tengah formasi kekacauan Surgawi, pusaran air berwarna merah darah yang berukuran setidaknya 3000 meter telah stabil. Pusaran air berwarna merah darah itu sangat dalam, dan tidak ada yang tahu kemana tujuannya. Gemuruh. Hukum Surgawi Jiuksuan jelas telah merasakannya. Bersamaan dengan gemuruh guntur yang bergema ke segala arah, sambaran petir membombardir pusaran air berwarna merah darah. Pusaran air berwarna merah darah bergetar terus-menerus. Vitalitas dan budidaya 365 daulort yang telah menggunakan tubuh mereka sendiri untuk menciptakan formasi Celestial Chaos melonjak dengan cepat ke dalam pusaran air berwarna merah darah. Meski pusaran air terus menyusut, namun tidak akan pecah dalam waktu singkat. Vitalitas dan budidaya mereka semakin menipis pada tingkat yang mengkhawatirkan. Aura mereka semua layu, dan sepertinya mereka akan mati kapan saja. Namun, tidak satupun dari mereka bergerak sedikitpun dan tampak tidak takut. Ekspresi Gutian Chi langsung berubah. Itulah gerbang penyeberangan dunia. Ras asing akan memasuki alam ilahi suan timur dari kedalaman kekacauan melalui gerbang tersebut. Ketika saatnya tiba, alam ilahi suan timur akan terjerumus ke dalam bencana. Kita harus menghentikan mereka sama sekali. Biaya. Hentikan mereka. Bagaimana? Bahkan hukum surgawi jiuk suan tidak dapat menghancurkan gerbang penyeberangan dunia. Apa yang bisa dilakukan para jenius ini? Sama seperti para jenius yang ragu-ragu. Tawa menyeramkan terdengar dari kedalaman pusaran air berwarna merah darah seolah-olah itu datang dari dunia lain. Mereka akhirnya sampai di sini. Keke, aku sudah bisa mencium segarnya kehidupan para pembudidaya manusia. Ekspresi Sufang langsung berubah saat mendengar suara ini. 2793 Dia tidak pernah membayangkan bahwa tubuh utama Skypercher Blood King Finn akan benar-benar menyeberang dari kedalaman chaos tempat Ras Seno berada. Begitu dia mendengar suara tubuh utama Skypercher Blood King Finn, seluruh tubuh Sufang bergetar, dan dia secara naluriah bermaksud untuk melarikan diri. Tanaman anggur Skypercher Blood King adalah makhluk hidup teratas yang lahir dari dalam kekacauan, dan ia memiliki keberadaan yang hampir abadi. Selain itu, ia memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi, dan mampu dengan mudah melahap seluruh dunia yang mendalam. Sufang pernah terlibat dalam pertempuran dengan tanaman anggur Skypercher Blood King di dalam sumur darah dewa. Jika bukan karena laba-laba keberuntungan dan teknik penyusutan kehidupan yang dia pahami, Sufang pasti sudah binasa pada saat itu. Terlebih lagi, itu hanyalah seutas kesadaran dari Skypercher Blood King Finn. Sekarang tubuh utama Skypercher Blood King Finn telah turun, bagaimana mungkin Sufang tidak takut. Sementara suara jahat dan arogan Skypercher Blood King Finn masih bergema, sejumlah untayan berwarna darah melonjak keluar dari dalam pusaran berwarna darah dan dengan cepat berubah menjadi tanaman merambat berwarna darah yang menyatu menjadi satu dengan pusaran berwarna darah, menyebabkan pusaran itu berubah menjadi sebuah lorong. Terbentuk dari tanaman merambat berwarna darah. Sambaran petir destruktif yang terbentuk dari hukum Jiusuan meledak ke tanaman merambat darah berulang kali. Meskipun mereka membakar sejumlah besar tanaman merambat darah tanpa henti, tanaman merambat darah yang memiliki vitalitas yang kuat dengan cepat pulih dan menstabilkan lorong. Mendesis. 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 Tanaman merambat darah itu masih agung kekacauan surga. Setelah mereka memperoleh kehidupan dari begitu banyak kultifator, tanaman merambat darah mulai tumbuh dengan pesat, dan dalam sekejap mata, mereka tumbuh dengan kuat dari dalam pusaran berwarna darah dan berubah menjadi beberapa puluh ribu tanaman merambat darah yang terjalin bersama dan menghapuskan langit, menyebabkan seluruh langit berubah menjadi langit merah darah. Untuk sesaat, tanaman merambat darah menari-nari sementara api jahat melonjak ke langit. Pupil mata berwarna merah darah pada lelaki tua dari jalur surya tak terbatas itu berkedip-kedip dengan cahaya yang sehat dan segar saat dia berlutut di udara menuju tubuh utama tanaman anggur penusuk darah penusuk langit. Merasa. Salah satu cabang blutfin tiba-tiba melesat keluar dan menembus dada lelaki tua itu. Orang tua itu langsung terkejut. Aku memelihara sebuah benih dengan aura intisariku dan memberikannya kepadamu, namun kamu membiarkannya binasa. Apa gunanya membuatmu tetap hidup? Merasa. Dalam sekejap mata, energi darah dan budidaya lelaki tua bermata merah itu habis dimakan, dan berubah menjadi abu yang hanyut. Seorang ahli tak tertandingi yang bahkan lebih kuat dari Nenek Algojo dengan mudah dibunuh oleh rotan raja darah penusuk surga. Bentuk kehidupan alien macam apa itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Anggur darah yang menusuk langit. Ras alien sebenarnya mampu mengolah rotan darah yang menusuk surga. Itu bukan tanaman anggur darah penusuk surga biasa, tapi tanaman anggur raja darah penusuk surga. Ayo pergi. Banyak orang jenius yang terkejut dan terkejut. Gutianci mengenali asal usul rotan raja darah yang menusuk surga dan gemetar ketakutan. Jenius dari sekolah pedang Cakrawala terbang seperti sambaran petir pada pedang terbang. Sekelompok semut manusia. Suara menghina dari Heaven Piercing Blood King Finn dipancarkan dari Blood Finn yang memenuhi langit. Segera, Blood Finn menembus kehampaan sebelum tiba-tiba ditarik. Jenius yang melarikan diri dari sekolah pedang Luosiao terjerat oleh tanaman merambat berwarna merah darah dan dimakan dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas. Murid pavilion surga, ayo pergi. Dong Xuan Jun menyedot Dong Xuan Zheng dan para jenius lainnya dari Heaven Pavilion ke dalam istana Holy Z lalu mengaktifkan harta jimat tersebut. Bayangan tetua itu berubah menjadi sungai kekacauan yang panjang, berputar di sekitar Dong Xuan Jun sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Mendesis, 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 tiga Blood Finness ditembakkan pada saat yang sama, menembus belenggu ruang dan mengejar Dong Xuan Jun. Engah! Ketiga Blood Finness dengan cepat ditarik kembali. Kali ini, mereka tidak hanya gagal menangkap Dong Xuan Jun, tetapi mereka juga dikalahkan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dari Heaven Pavilion, bahkan Heaven Piercing Blood King Finn tidak dapat melakukan apapun padanya dengan harta jimat yang begitu kuat. Tentu saja, itu juga karena Heaven Piercing Blood King Finn tidak menganggap serius para jenius ini dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya di saat-saat kecerobohan. Su Fang, tanaman anggur raja darah penusuk surga ini bukanlah sesuatu yang bisa kita lawan. Aku akan membawamu pergi. Gu Tianqi diam-diam menyampaikan pikirannya kepada Su Fang. Su Fang terkejut. Kamu akan menyelamatkanku. Gu Tianqi menjawab, sebelumnya, aku menyegelmu dengan seni tabu besar. Itu adalah dendam antara kamu dan Sekte. Sekarang, ini menyangkut umat manusia. Kamu adalah seorang jenius langka di wilayah ilahi Suan Timur. Jika kamu mati di sini, itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Tentu saja, aku harus menyelamatkanmu. Su Fang memandangi blood finesse dan lorong yang stabil, keraguan terlihat di matanya. Tentara ras asing belum tiba. Masih belum terlambat untuk menghentikan mereka. Hanya kita yang bisa menghentikan mereka. Jika kita pergi, pasukan ras asing akan memasuki Heaven Forsaken Wastelen tanpa henti. Situasi akan menjadi tidak terkendali. Bukan hanya Heaven Forsaken Wastelen, seluruh Dongsuan akan terjerumus ke dalam bencana yang tak terbatas. Gu Tianqi mengangkat alisnya. Kau tidak tahu betapa menakutkannya tanaman anggur Raja Darah yang menusuk langit itu. Situasinya tidak dapat diubah sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Ketika eksistensi tertinggi wilayah ilahi Suan Timur tiba, aku khawatir segalanya akan menjadi kacau balau. Ayo pergi. Invasi ras asing akan ditangani oleh paviliun surga dan eksistensi tertinggi lainnya. Apakah situasinya sekarang tidak dapat diubah? Su Fang menatap lorong yang dibentuk oleh Blut Vines dan Pusaran Merah Tua. Tidak ada lagi keraguan di matanya. Sebaliknya, ada tekad dan tekad yang tak tertandingi. Su Fang, cepat pergi. Gu Tianqi mengaktifkan penguasa pengusir tak terukur sekali lagi. Kekuatan ruang menyelimuti dirinya, Ling Xingchen, dan para jenius lainnya di sekitarnya. Meskipun situasinya tidak dapat diubah, saya, Su Fang, tidak mempercayainya. Apapun yang terjadi, saya harus mencobanya. Su Fang menjawab Gu Tianqi dengan pasti. Mata Gu Tianqi dipenuhi rasa tidak percaya, yang dengan cepat berubah menjadi kekaguman. Para jenius lainnya semuanya tercengang dan bingung. Ling Xingchen mendengus dengan nada menghina. Seekor belalang berusaha menghentikan kereta. Terlalu percaya diri. Lelucon yang luar biasa. Kakak senior Gu Tianqi, Su Fang bersedia tinggal di sini dan menunggu kematian. Biarkan dia pergi. Akan terlambat jika kita tidak pergi sekarang. Saudara Su Fang, berhati-hatilah. Gu Tianqi menangkupkan tinjunya dan membungkup pada Su Fang. Ekspresinya serius saat dia mengaktifkan penguasa pengusir tak terukur. Siapa-siapa-siapa? Lusinan tanaman merambat darah menerkam ke arah Gu Tianqi dan yang lainnya. Ribuan pikiran muncul dari gelabela Gu Tianqi. Dari kekuatan ilahi Suan Bao, kekuatan seni penghancur tabu besar meletus dan menyegel lusinan tanaman merambat darah dalam sekejap. Gu Tianqi mengambil kesempatan itu mengaktifkan penguasa pengusir tak terukur. Dia merobek belenggu ruang dan melarikan diri ke ruang waktu yang kacau. Di langit di atas kota biru kuno, hanya Su Fang yang tersisa. Di sampingnya ada enam tubuh surgawi Dao Sein ekstrim. Si Suan Dao Zu berkata dengan lemah dalam benaknya, Su Fang, apakah kamu benar-benar sudah mengambil keputusan? Ya, Tuan, saat ini, hanya saya yang bisa menghentikan invasi suku asing. Oleh karena itu, saya harus melakukan ini. Baik, guru hanya bisa mengambil risiko merusak pemikiran ini dan mengambil tindakan secara pribadi. Tuan, Anda tidak perlu mengambil tindakan. Saya punya cara saya sendiri. Si Suan Dao Zu tercengang, kamu bisa menangani tanaman merambat raja darah yang menusuk surga. Aku bisa membakar enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim dan menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia. Selama pintu mendalam penyeberangan dunia dihancurkan, suku-suku asing tidak akan bisa memasuki domain ilahi mendalam timur. Lalu, penusuk surga Blut King Vines tidak lagi menjadi ancaman. Ternyata Sufang sebenarnya berencana mengorbankan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim untuk menghentikan invasi suku asing. Si Suan Dao Zu bertanya, enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim adalah kepercayaan terkuatmu. Apakah kamu bersedia menghancurkannya? Tentu saja tidak. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada jalan lain. Sebenarnya saya sudah memikirkannya matang-matang. Meskipun enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim memberi saya kekuatan besar, itu juga akan memberi saya masalah besar. Untuk menghentikan invasi suku asing, tidak ada yang perlu disesali jika mengorbankan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim. Si Suan Dao Zu bertanya, mengapa menurutmu begitu? Saat ini, banyak orang sudah mengetahui bahwa saya memiliki enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim. Selanjutnya, akan ada banyak ahli yang akan memikirkan cara untuk merebutnya dari saya. Daripada itu, mengapa saya tidak menggunakan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim sebagai imbalan atas manfaat menghentikan invasi suku asing dan membuat nama saya dikenal ke seluruh domain ilahi mendalam timur? Dengan cara ini, pavilion surgawi mendalam timur dan tiga sekte mendalam tertinggi tidak akan berani menindas saya secara terbuka. Selanjutnya, enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim sangat kuat dan jauh melampaui kekuatanku sendiri. Namun, itu masih merupakan kekuatan eksternal. Guru telah memberikan saya bantuan yang besar. Jika saya masih mengandalkan kekuatan luar, bagaimana saya bisa berkultivasi? Bahkan jika aku tidak memiliki enam tubuh surgawi biksu Dao ekstrim, aku masih memiliki laba-laba keliling, benih tanaman merambat raja darah penusuk surga, kitab suci tanpa batas jiuksuan, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, pengurayan mistik ramalan surga, dan lain-lain. Teknik dan kemampuan yang tak tertandingi. Aku, Su Fang, masih bisa mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menantang langit dan bangkit di wilayah ilahi mendalam timur. Su Fang berkata perlahan, gelombang kebanggaan dan aura yang sangat mendominasi muncul secara spontan pada saat ini. Kil 11. Bagus, bagus, bagus. Aku tidak salah menilaimu. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid langsungku. Su Fang, selama kamu bisa menyelesaikan krisis ini, aku akan menerimamu sebagai murid langsungku bahkan jika kamu gagal dalam pelatihanmu di Dong Suan. Kata-kata si Suan Dao Zu membuat Su Fang sangat gembira. Si Suan Dao Zu adalah eksistensi puncak di domain ilahi jiuksuan. Dia memiliki banyak murid terdaftar tetapi tidak banyak murid langsung. Mengorbankan enam tubuh surgawi Dao ekstrim sebagai imbalan atas identitas murid langsung Dao Zu adalah keuntungan besar tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Faktanya, niat Su Fang untuk memorbankan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim adalah untuk memindahkan Si Suan Dao Zu. Su Fang bukanlah orang bodoh. Si Suan Dao Zu adalah pendukungnya untuk memantapkan dirinya di domain ilahi jiuksuan dan melangkah ke puncak kultivasi. Bagaimana mungkin dia tidak mengerahkan seluruh upayanya? Seperti yang diharapkan, Si Suan Dao Zu tergerak oleh keputusan Su Fang dan secara pribadi membuat janji kepada Su Fang. Bagaimana mungkin Su Fang tidak terlalu gembira? Bes, bes, bes. Pintu mistik penyeberangan alam tiba-tiba bergetar, menandakan bahwa ada ahli asing yang menyeberang dari ruang dan waktu yang kacau. Aku tidak bisa menunda lebih lama lagi. Su Fang memindahkan semua makhluk spiritual yang lahir di enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim ke istana Daois dan menyegel mereka. Sangat disayangkan bahwa pikiran enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim akan menghilang dengan cepat begitu mereka meninggalkan tubuh. Tidak ada gunanya bahkan jika mereka dipindahkan. Kemudian, Su Fang mengaktifkan enam tubuh surgawi suci Dao ekstrim dan langsung menuju pintu mistik penyeberangan alam. Semut, kamu tidak lari untuk hidupmu tetapi sebaliknya, kamu memikirkan tentang pintu mistik penyeberangan alam. Suara terkejut dari Heaven Piercing Blood King Fin datang dari Blood Fin di langit. Mengapa aku harus lari demi hidupku? Su Fang tersenyum mendominasi. 2794 Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin bahkan tidak peduli dengan avatar Su Fang dan enam orang suci Dao ekstrim. Kamu tidak takut dengan avatar Dao Seinku, tapi aku ingin tahu apakah kamu takut dengan hal ini. Su Fang mencibir dan melepaskan laba-laba keberuntungan dari tubuhnya. Luke Spider, ah, aku mengerti sekarang. Kamu adalah manusia semut yang membunuh keturunanku. Tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin mengenali identitas Su Fang melalui laba-laba keberuntungan. Ia langsung terkejut dan geram. Langit darah yang dibentuk oleh tanaman merambat darah mulai bergemuruh hebat. Anaknya dibunuh oleh Su Fang, dan nasibnya sendiri dimangsa oleh laba-laba keberuntungan. Selanjutnya, kesadarannya dihilangkan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Bahkan tubuh utamanya pun terluka. Bagaimana tidak marah? Membunuh anakmu? Tidak, aku tidak membunuhnya. Su Fang mengangkat lengan kanannya, dan seluruh darah keluar dari telapak tangannya. Seluruh lengan kanannya langsung berubah menjadi tanaman merambat darah, dan menari menuju tubuh induk Heaven Piercing Blood King Fin. Dia ingin membuat marah Heaven Piercing Blood King Fin agar dia bisa memanfaatkan situasi ini. Meskipun ras yang bermutasi kuat, kecerdasan mereka jauh lebih rendah daripada manusia. Mereka mudah marah dan memasuki keadaan gila. Seperti yang diharapkan. Heaven Piercing Blood King Fin benar-benar marah. Semut manusia sialan, kamu benar-benar menyatu dengan anakku. Ah, aku akan membunuhmu. Tidak, tidak, aku tidak akan membunuhmu. Aku akan menyempurnakan tubuh fisik dan avatarmu menjadi boneka dan memberikan jiwamu kepada ras mimpi buruk iblis. Aku akan membiarkan jiwamu tersiksa dalam ketakutan akan keabadian. Siapa, siapa, siapa? seluruh langit darah melonjak. Bahkan tanaman merambat darah yang bergabung dengan gerbang mistik penyeberangan dunia semuanya mengalir keluar. Tanaman merambat darah menutupi langit dan melonjak menuju sufang seperti gelombang pasang, ingin melahap sufang sepenuhnya. Siapa yang tahu? Petir yang dibentuk oleh hukum surgawi jiuksuan kehilangan penindasan terhadap tanaman merambat darah dan meledak sekali lagi. Itu melonjak keluar dari kehampaan dan menenggelamkan tanaman merambat darah dan gerbang mistik penyeberangan dunia dalam kilat yang tak ada habisnya. Gerbang mendalam realm crossing dengan cepat ditekan dan menyusut dengan cepat. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari tanaman merambat darah yang menusuk surga juga dihancurkan oleh kekuatan hukum surgawi jiuksuan. Bagaimana tubuh utama rotan raja darah penusuk surga bisa peduli pada sufang? Ia meletus dengan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan hukum surgawi jiuksuan. Langit di atas seluruh kota biru kuno berkelap-kelip dengan kilat mengerikan dan gelombang darah. Lapisan demi lapisan kehampaan hancur di tengah getaran yang dahsyat. Sekarang, sufang dengan tegas mengambil kesempatan itu dan mengirimkan roh primordialnya kepada laba-laba. Mendesis, mendesis. Laba-laba keberuntungan menembakkan untayan kehampaan, menjerat tanaman merambat raja darah penusuk surga, dan kemudian melahap kekayaannya dengan gila-gilaan. Tubuh ibu raja rotan darah penusuk surga sangat kuat, dan vitalitasnya sangat mencengangkan. Ia hampir abadi, dan di bawah tekanan hukum surgawi jiuksuan, ia masih bisa pulih dengan cepat. Namun, laba-laba keberuntungan melahap keberuntungannya. Tidak peduli seberapa kuat hidupnya, ia tidak dapat menggantikan hilangnya keberuntungan. Untungnya, laba-laba keberuntungan masih dalam masa pertumbuhan. Jika itu adalah laba-laba keberuntungan dewasa, ia akan dengan cepat melahap semua keberuntungannya, dan akan lebih baik menunggu sampai keberuntungannya habis. Sayangnya, rotan raja darah penusuk surga tidak memiliki cara yang baik untuk menghadapi laba-laba keberuntungan. Ia hanya bisa membelah sebagian dari tanaman merambat darahnya untuk menjerat sufang. Astaga! 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 Racun darah raja rotan darah penusuk surga meledak pada saat yang sama, berubah menjadi kabut beracun yang mengepul dan menyebar ke segala arah. Kabut beracun itu sangat mengejutkan. Itu merusak ruang dan bahkan energi serta hukum di ruang tersebut, mengubahnya menjadi ketiadaan. Selama sufang terbunuh, laba-laba keberuntungan tidak akan menjadi ancaman lagi. Alis sufang berkerut. Saat dia hendak mengaktifkan enam tubuh surgawi suci dao ekstrim, sebuah sosok tiba-tiba muncul di ruang di depannya. Gu Tianqi. Dia tidak menyangka Gu Tianqi akan kembali. Sufang kaget dan kaget. Dia mengirimkan roh primordialnya kepada Gu Tianqi. Gu Tianqi, mengapa kamu kembali? Kamu tetap tinggal untuk menghentikan invasi suku asing. Apakah aku, Gu Tianqi, tidak sebaik kamu? Wajah Gu Tianqi dipenuhi dengan senyuman yang mendominasi. Saya telah menghubungi para ahli sekte tersebut. Tidak hanya tiga sekte mendalam tertinggi, tetapi juga pavilion surga dan para ahli top lainnya dari wilayah ilahi mendalam timur semuanya bergegas menuju daerah sunyi yang terlantar di surga. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk melakukannya datang dan membantumu. Aku akan menundanya selama aku bisa. Saat dia berbicara, Gu Tianqi dengan santai membuang jimat rune. Jimat rune yang sepertinya dibuang sembarangan meledak dengan kekuatan mengejutkan yang dapat membekukan waktu di area yang luas. Kabut racun yang menutupi langit dan tanaman merambat darah yang menyapu seketika jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Seperti yang diharapkan dari murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi. Jimat rune yang dia keluarkan dengan santai sebenarnya sangat kuat. Gu Tianqi kemudian memandang Su Fang dan berkata sambil tersenyum, juga, saya sangat penasaran. Metode apa yang Anda miliki untuk melawan rotan raja darah penusuk surga dan menghentikan invasi suku asing? Berbicara sampai di sini, Gu Tianqi tiba-tiba merasakan sesuatu dari laba-laba itu. Dia memandang laba-laba itu dengan ekspresi bingung di matanya, yang segera berubah menjadi keterkejutan yang tiada taraf. Pembudidaya biasa akan kesulitan melihat keberadaan laba-laba. Namun, tiga sekte mendalam tertinggi memiliki tiga kemampuan ilahi tertinggi yaitu kehendak surga, waktu dan ruang. Sebagai murid nomor satu, Gu Tianqi secara alami memiliki kemampuan penginderaan yang luar biasa. Dia bisa merasakan laba-laba itu luar biasa. Itu adalah laba-laba legendaris. Cahaya ilahi Gu Tianqi langsung berubah. Sulit dipercaya. Terlalu sulit dipercaya. Benar, itu adalah laba-laba legendaris. Su Fang menganggup dan berkata. Lalu, dia tersenyum dingin pada Gu Tianqi. Untuk membalas budimu karena menggunakan seni tabu hebat untuk menyegelku, awalnya aku berencana membiarkan laba-laba itu melayanimu dengan baik. Gu Tianqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seluruh tubuhnya menjadi dingin. Su Fang tiba-tiba tersenyum dan berkata, Tetapi sekarang, tampaknya kamu bukan orang jahat. Aku akan mengampuni kamu kali ini. Namun, aku akan tetap melunasi hutang penyegelanku. Gu Tianqi menyeka keringat di dahinya dan mendengus. Huff, selama kamu tidak menggunakan laba-laba, apa menurutmu aku akan takut padamu. Saat mereka berdua sedang berbicara. Tanaman merambat darah dan racun darah yang tertahan oleh kekuatan ilahi waktu berhenti yang dilepaskan oleh jimat rune akhirnya merusak kekuatan jimat rune lapis demi lapis. Mereka menembus dan menyerang Su Fang dan Gu Tianqi. Cahaya ilahi Gu Tianqi berubah. Su Fang, jimat rune ku juga sangat terbatas. Selain itu, para ahli dari alam ilahi suan timur akan membutuhkan waktu untuk tiba. Jika kamu memiliki kemampuan ilahi yang kuat, lebih baik kamu bergegas dan menggunakannya. Jika tidak, larilah untuk hidupmu. Su Fang menggabungkan jantung dao dari enam tubuh surgawi suci dao ekstrim dan melepaskan ratusan pemikiran. Gelombang pasang serangan membuat racun darah dan tanaman merambat darah berterbangan. Kemudian, enam badan surgawi dao sein ekstrim mengambil satu langkah ke depan dan langsung berteleportasi ke depan pintu mistik penyeberangan alam. Suara menghina Heaven Piercing Blood King Finn terdengar. Eksistensi ras manusia yang rendahan. Benda angkasa dari seorang ahli manusia ingin menghentikan kedatangan ras asing yang kuat. Sungguh menggelikan. Pada saat ini, Realm Crossing Mystic Door sudah stabil. Cahaya darah dan ki hitam terus-menerus melonjak keluar dari dalam. Seseorang juga bisa mendengar tawa jahat dan kuat keluar dari dalam. Tidak diketahui berapa banyak ahli ras asing yang datang dari kedalaman chaos melalui lorong yang diciptakan oleh tubuh Induk Heaven Piercing Blood King Finn dan formasi celestial Chaos Array. Pergi. Su Fang mengendalikan enam tubuh surgawi suci dao ekstrim dan melangkah ke pintu mistik tanpa ragu-ragu. Pikiran dan kekuatan dalam enam tubuh surgawi suci dao ekstrim mulai membara. Seluruh benda langit terbakar dengan nyala api yang mengejutkan. Kill 11. Kemudian. Gemuruh. Api yang menyala dari enam tubuh surgawi dao sein ekstrim menyebabkan benda angkasa mulai bersiap menghadapi ledakan yang mengejutkan. Pintu mistik mulai bergetar. Kamu benar-benar ingin membakar enam tubuh surgawi dao sein ekstrim. Gu Tianqi terkejut. Kekuatan enam tubuh surgawi dao ekstrim dapat membunuh ahli biasa yang telah melampaui level dao lord. Terlebih lagi, seiring dengan peningkatan kultifasi Su Fang, kekuatan yang dapat dilepaskannya akan menjadi semakin kuat. Siapa yang mau membakar benda angkasa sekuat itu? Su Fang berkata, untuk menghentikan ras asing dan menyelamatkan umat manusia, mengorbankan satu benda angkasa tidak ada gunanya. Gu Tianqi langsung dipenuhi rasa hormat, dan cara dia memandang Su Fang berubah. Huff, di hadapanku, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk membakar dirimu sendiri meskipun kamu menginginkannya. Pohon anggur raja darah yang menusuk surga mencibir. Siapa siapa siapa? Tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pintu mistik seperti sambaran petir berwarna merah darah. Mereka langsung menembus enam tubuh surgawi dao sein ekstrim. Kekuatan penetrasi dari heaven piercing blood king fin tak tertandingi. Pertahanan kuat enam ekstrim dao sein celestial body sama lemahnya dengan kertas di bawah kekuatan penetrasi tanaman merambat darah. Tanaman merambat darah dengan cepat menembus ke dalam enam tubuh surgawi dao sein ekstrim dan berubah menjadi benang darah yang tak terhitung jumlahnya yang langsung menutupi setiap sudut benda langit. Permukaan kulit dan wajah enam tubuh surgawi suci dao ekstrim langsung dipenuhi dengan tanda darah aneh. Bahkan ruang internal benda angkasa dan hati dao ditutupi oleh tanda darah. Itu seperti segel yang membelenggu enam tubuh surgawi dao sein ekstrim. Ledakan yang terjadi pada enam tubuh surgawi dao sein ekstrim dan api di benda langit itu langsung padam. Kemudian, heaven piercing blood king fin mulai melahap energi di dalam benda angkasa. Heaven piercing blood king fin tertawa terbahak-bahak, semut ras manusia, bagaimana trik kecilmu bisa berpengaruh pada aku? Swash swash swash. Lebih dari sepuluh katak hantu keluar dari pintu mistik. Katak hantu ini sebanding dengan penguasa alam dunia mistik. Mereka sepuluh kali lebih kuat dari katak hantu yang dibunuh Gu Tianqi sebelumnya. Kemudian, raksasa bermata tiga yang tingginya seratus kaki keluar dari pintu mistik. Seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat dan kejam. Ada juga ras asing yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus melewati pintu mistik. Invasi ras asing tidak dapat dihentikan. Alis Gu Tianqi berkerut saat dia berkata dengan menyesal, sayang sekali. Su Fang, ayo mundur. Mundur. Apakah menurutmu aku, Su Fang, akan sebodoh itu kehilangan enam tubuh surgawi suci dao ekstrim secara cuma-cuma. Su Fang tertawa dingin ketika kilatan ganas melintas di matanya. Kemudian, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Cahaya halus dan ilusi langsung menyelimuti seluruh enam tubuh surgawi dao sein ekstrim. Aura rune dao juga meletus saat melewati enam tubuh surgawi suci dao ekstrim dan mendarat di jantung benda langit. Kali ini, Su Fang tidak menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menghapus atau memutuskan nasib. Dia juga tidak menggunakan benang karma pemuncak kehidupan untuk menanam karma. Sebaliknya, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk mengaktifkan segel di jantung enam tubuh surgawi suci dao ekstrim. Saat itu, enam orang suci dao ekstrim telah berkolusi dengan ras asing untuk menyerang domain ilahi suan timur dan membuat marah para ahli dari domain ilahi jiuk suan. Dia dibunuh oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Di dalam avatarnya, masih ada sisa-sisa teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di dalam hatinya, menyebabkan avatarnya lenyap. Karena itu, avatar enam orang suci dao ekstrim cepat atau lambat akan musnah. Ini adalah takdirnya dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Ini juga alasan mengapa Su Fang ingin mengorbankan avatar enam orang suci dao ekstrim. Menggunakan avatar yang akan layu untuk menghentikan invasi ras asing adalah hal yang sangat berharga untuk dilakukan. Selain itu, dia telah menerima janji dari sisuan dao su. Pada saat ini, Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan bergabung dengan avatar hati dao dan kehendak enam orang suci dao ekstrim. Dia memicu teknik penyusutan kehidupan rahasia surga di dalam hati avatarnya, menyebabkan kekuatannya meledak terlebih dahulu. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga tak tertandingi. Selain itu, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dalam avatar enam orang suci dao ekstrim secara pribadi dilemparkan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Sekarang setelah dipicu oleh Su Fang, kekuatan yang dilepaskannya seribu kali, sepuluh ribu kali lebih kuat daripada teknik penyusutan kehidupan rahasia surga yang digunakan Su Fang. Gelombang kekuatan takdir yang layu dan memudar meledak di dalam avatar enam orang suci dao ekstrim seperti banjir bandang, menyebabkan avatar itu layu dengan cepat. Hati avatar itu mulai hancur dan mati. Kemudian, ruang di dalam avatar tersebut mulai runtuh dan avatar tersebut mulai menghilang dengan cepat. Kekuatan takdir yang datang dari dunia gaib tak terbendung. Pada saat ini, Heaven Piercing Blood King Finn telah menyatu dengan avatar enam orang suci dao ekstrim dan dengan gila-gilaan melahap kekuatannya. Kekuatan yang melemahkan dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menyebabkan tanaman anggur raja darah yang menusuk surga sangat menderita. Kiel 11 Blood King Finn yang telah menyusup ke dalam avatar enam orang suci dao ekstrim terkorosi oleh kekuatan layu yang kuat dan langsung mulai layu dan mati. Bukan itu saja. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menargetkan kekuatan ilusi takdir. Tanaman anggur raja darah yang menusuk surga melahap enam orang suci dao ekstrim, menyebabkan nasibnya di dalam kehampaan ternoda oleh kekuatan pembusukan, menyebabkan seluruh tanaman anggur raja darah yang menusuk surga terkorosi oleh kekuatan pembusukan. Dan perhitungannya. Dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi yang tersembunyi di dalam tubuh surgawi enam orang suci dao ekstrim untuk meminjam kekuatan serangan dan melukai para tanaman anggur raja darah penusuk surga. Kemampuan ilahi takdir dari tahap takdir surgawi. Sialan! Bagaimana tubuh dharma ini bisa melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan? Itu bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh manusia lemah sepertimu. Ini dari tahap takdir surgawi. Ah! Semut manusia tercelah! Aku-aku telah ditipu olehmu lagi. Rotan Raja Darah Penusuk Langit menyadari bahwa ia telah direncanakan untuk dilawan oleh Su Fang sekali lagi dan ia menjadi marah hingga mengom berulang kali dan ia sangat marah dan ketakutan. Di sumur darah ilahi ia telah ditipu oleh Su Fang. Kali ini ia ditipu lagi oleh Su Fang dan kerugian yang dideritanya begitu besar sehingga sulit diperkirakan. Itu pasti sepuluh kali lebih buruk dari sebelumnya. Bagaimana tidak marah? Kekuatan pembusukan dengan cepat menyebar ke seluruh tanaman merambat Raja Darah Penusuk Surga. Tanaman merambat darah yang menutupi langit dengan cepat layu dan seluruh kubah darah yang dibentuk oleh tanaman merambat darah langsung tertutup lapisan abu-abu. Tubuh Heaven Piercing Blood King Ratan kini terhubung dengan ruang waktu dari Heaven Forsaken Desolated Region dan kedalaman Chaos membentuk sebuah lorong dengan formasi tersebut. Sekarang ia terluka para oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi, ia tidak dapat lagi menstabilkan pintu mendalam penyeberangan dunia dan ia juga tidak mampu menahan serangan terus-menerus dari hukum surgawi Jiuksuan. Ia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan korosi dari kekuatan pembusukan yang mengerikan. Pada saat yang sama, ia mencoba yang terbaik untuk mengecilkan tubuh besarnya keluar dari pintu mendalam penyeberangan dunia. Di bawah pemboman hukum surgawi Jiuksuan dan tekanan dimensi ruang waktu, pintu mendalam penyeberangan dunia mengalami kekacauan, dan kemudian mulai runtuh lapis demi lapis. Banyak ahli alien yang menyeberang dari kedalaman kekacauan melalui gerbang penyeberangan dunia yang mendalam dihancurkan sampai mati ketika gerbang penyeberangan dunia kuat yang telah menguasai kekuatan ruang angkasa yang cukup beruntung untuk melarikan diri ke dalam ruang waktu yang kacau. Namun, meski mereka tidak mati, mereka terluka parah. Su Fang, kamu, 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 bagaimana kamu melakukannya? Kamu benar-benar menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia. Gu Tianqi tercengang, dan dia mengirimkan roh primordialnya kepada Su Fang. Runtuhnya pintu mendalam penyeberangan dunia berarti rencana ras asing untuk menyerang wilayah ilahi Suan Timur telah gagal sepenuhnya. Orang yang menyebabkan terkejut. Si Suan Dao Zu juga memuji, saya tidak menyangka Anda benar-benar melakukannya. Menggunakan kekuatan hukum surga Wiji Uksuan, kekuatan para ahli platform takdir surga, enam tubuh Dao Sein Dharma Ekstrim. Menggunakan semua kekuatan yang bisa digunakan. Rencanamu tidak seperti Dao Monark Belaka, dan tidak seperti seorang pemuda yang telah berkultivasi kurang dari satu juta tahun. Kamu adalah monster tua yang telah hidup selama era yang tak terhitung jumlahnya. Monster tua. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan terkekeh. Katak hantu dan raksasa bermata tiga yang sudah memasuki ruang dan waktu di wilayah terpencil surga terkejut dengan perubahan mendadak itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Raksasa bermata tiga itu bertanya dengan bodoh, Tuan Raja Anggur-Anggur, kenapa kamu tiba-tiba menjadi gila. Menjadi gila. Heaven Piercing Blood King Finn sangat marah sehingga tanaman merambat darah di langit bergetar hebat. Dengan, mendesis, sebatang pohon anggur darah menusuk kepala raksasa bermata tiga itu dan dengan gila-gilaan melahap kekuatan hidupnya. Raksasa bermata tiga, yang tingginya lebih dari 300 meter, layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya berubah menjadi abu. Blood King Finn, yang awalnya dipenuhi aura kematian, pulih dengan pesat setelah melahap ahli ras asing yang sangat kuat. Kekuatan kematian yang disebabkan oleh teknik penyusutan kehidupan rahasia surga juga melemah. Katak hantu itu gemetar ketakutan, takut kalau pohon anggur raja darah yang menusuk surga akan memperlakukan mereka sebagai makanan dan melahapnya. Pohon anggur raja darah yang menusuk surga meraum dengan marah, pergilah, bunuh manusia itu untukku. Jika kalian tidak bisa membunuhnya, aku akan melahap kalian semua. Lusinan katak hantu menyerang Su Fang dan Gu Tianqi dengan cepat. Gemuruh. Su Fang dan Gu Tianqi sama-sama jenius di peringkat Tian Suan. Begitu mereka diserang oleh seseorang yang melampaui level Daolord, mereka akan dilenyapkan oleh hukum Jiuk Suan. Ketika tanaman anggur raja darah menusuk surga menyerang para jenius Dong Suan sebelumnya, ia secara alami dapat menolak penghapusan hukum Jiuk Suan dengan vitalitas dan kemampuannya yang tak tertandingi. Katak hantu ini jauh dari ketinggian Heaven Piercing Blood King Fin. Karena lengah, mereka disambar petir yang diwujudkan oleh hukum Jiuk Suan. Gu Tianqi, ayo kita lari demi hidup kita. Jaga dirimu. Ingat, aku akan membuatmu membayar kembali hutangmu padaku, Su Fang, sepuluh kali lipat. Su Fang telah lama menyimpan laba-laba itu di ruang di tubuhnya dan menyiapkan jimat teleportasi pada saat yang bersamaan. Dao Zushi Suan telah memberinya total tiga jimat teleportasi. Dia telah menggunakan satu untuk melepaskan diri dari belenggu Gu Tianqi. Dia harus menggunakan yang lain kali ini, jadi hanya ada satu yang tersisa di ring penyimpanannya. Segera setelah dia selesai berbicara. Jimat teleportasi itu meledak dengan kekuatan spasial yang menyelimuti Su Fang dan segera memindahkannya keluar, menghilang dari langit di atas kota biru kuno tanpa jejak. Su Fang menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam dan berhasil menghentikan invasi suku-suku lain. Setelah hari ini, namanya pasti akan menyebar ke seluruh Dong Suan, bahkan melampau wiku. Tidak ada yang bisa menghentikan kebangkitannya yang menantang surga. Aku sudah lama mengetahui hal itu dia luar biasa, tapi aku tidak menyangka dia begitu luar biasa. Hari-hariku di Dong Suan tidak akan semudah ini di masa depan. Gu Tianqi menggelengkan kepalanya tak berdaya dengan senyum pahit dan berteleportasi dengan jimat spasial yang digunakan untuk menyelamatkan hidupnya. Kejar dia, bahkan jika kamu harus mengejarnya ke pavilion misterius timur, kamu harus menangkap semut manusia itu untukku. Katak hantu juga luar biasa. Mereka pulih dengan cepat setelah dibombardir oleh hukum surgawi Jiuksuan, tetapi aura mereka jauh lebih lemah. Di tengah auman marah Piercing Blood King Finn, selusin katak hantu mengeluarkan tangisan aneh dan mengejar Sufang. Piercing Blood King Finn menggunakan vitalitasnya yang kuat untuk mengonsumsi kekuatan korosif dari Divine Faith Sering King Art. Setelah bertahan selama tiga hari, Piercing Blood King Finn akhirnya menekan kekuatan pembusukan. Tubuh induk dari tanaman anggur Piercing Blood King pertama-tama telah menghabiskan sebagian besar kekuatan hidupnya karena kekuatan hukum surgawi Jiuksuan, kemudian kekayaannya dimakan oleh laba-laba dan hampir terbunuh oleh kekuatan seni penyusut nasib ilahi. Lebih dari separuh kekuatan hidupnya telah dikonsumsi. Meskipun kekuatan pembusukan telah ditekan, Piercing Blood King Finn masih terluka parah. Langit dipenuhi tanaman merambat yang layu dari Piercing Blood King Finn. Mereka menutupi langit dan dipenuhi aura kematian dan keheningan yang mengerikan. Seolah-olah mereka telah sampai di dunia kematian. Piercing Blood King Finn yang tersisa hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Auranya lemah dan api jahat yang mengerikan tidak terlihat. Hukum surgawi Jiuksuan juga telah berhenti menyerang tanaman anggur raja darah yang menusuk. Itu karena vitalitas Piercing Blood King Finn telah rusak parah. Itu bukan lagi ancaman bagi umat manusia di alam ilahi Jiuksuan. Ini telah mencapai titik di mana ia tidak lagi mampu memicu hukum surgawi Jiuksuan. Hu Gelombang Piercing Blood King Finn yang tersisa dengan cepat menyusut dan berubah menjadi wanita berjubah hitam. Dia tampak berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Dia memiliki wajah tanpa celai yang halus dan cantik. Namun, dia memiliki banyak rambut keriting berwarna merah darah yang membuatnya terlihat sangat aneh. Melihat pintu mistik penyeberangan dunia yang telah benar-benar runtuh dan tidak dapat dibuka kembali, wanita yang berubah dari Piercing Blood King Finn mengertakkan giginya. Aku tidak menyangka bahwa rencana yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh ras asing akan dihancurkan oleh semut manusia. Huff! Aku pasti akan menelan tubuh fisikmu dan mengambil laba-laba keberuntunganmu. Setelah itu, tubuhnya bergoyang seperti tanaman merambat yang bergoyang tertiup angin. Dia melintas ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Tidak lama setelah Piercing Blood King Finn pergi, sesosok tubuh keluar dari kehampaan. Itu adalah seorang tetua yang mengenakan jubah daois yang tampak seperti karung. Wajahnya penuh kerutan dan matanya keruh. Dia tampak seperti seorang tetua biasa yang akan mati kapan saja. Hmm, mata keruh orang tua itu memandang ke dalam kehampaan. Alis putihnya berkerut. Sepertinya pertempuran yang menghancurkan bumi telah terjadi di sini. Mengapa saya tidak melihat jejak ahli ras asing? Mata tetua itu tiba-tiba melepaskan seberkas cahaya ilahi yang mendarat di kehampaan. Dalam sekejap, hal itu menyebabkan waktu mengalir mundur. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehampaan dalam radius 100 ribu mil diputar ulang. Enam orang suci dao ekstrim. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Laba-laba keberuntungan. Itu adalah laba-laba keberuntungan. 2796 Tidak heran bahkan Gutianci tidak bisa menekan anak ini. Selain enam orang suci dao ekstrim, dia juga memiliki laba-laba keberuntungan. Orang tua itu mengelus janggutnya yang jarang, matanya yang awalnya kusam dan tak bernyawa kini bersinar dengan semangat. Huff, bagaimana aku bisa melepaskanmu setelah membunuh cucuku? Itu salahmu sendiri karena terlalu bodoh untuk membakar avatar enam orang suci dao ekstrim dan menghancurkan gerbang mistik penyeberangan alam. Anda telah kehilangan kepercayaan terkuat Anda. Aku tidak hanya akan mengambil kepalamu untuk membayar nyawa zangsun yaoyang, aku juga akan mengambil laba-laba keberuntunganmu. Begitu laba-laba keberuntungan jatuh ke tanganku, aku tidak hanya akan mendominasi dong suan di masa depan, tidak ada yang bisa menghentikannya aku bahkan ketika aku menjelajahi jiuk suan. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri dan menghela nafas. Matanya menjadi semakin cerah. Kemudian, dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan langsung ke dalam kehampaan, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Setengah jam kemudian, riak tiba-tiba muncul di kehampaan, memperlihatkan dua siluet. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah daois abu-abu sederhana, tampak baik dan ramah. Auranya ilusi dan tidak dapat diprediksi. Itu adalah ahli pavilion surga yang mencoba menangkap sufang dengan formasi yin yang terbalik, Tuan Yida. Yang lainnya adalah seorang pemuda berjubah putih yang tampak berusia dua puluhan. Jubah putihnya semurni salju, memancarkan aura suci yang berpadu sempurna dengan lingkungan sekitarnya. Tuan Yida adalah seorang ahli yang kuat dari Heaven Pavilion. Dia bahkan lebih kuat dari Nenek Algojo. Namun, saat ini, di hadapan pemuda berjubah putih ini, dia sangat hormat dan berhati-hati. Saya tidak menyangka bahwa seorang kultifator Daumonark akan mampu menyelesaikan bencana seperti itu. Luar biasa. Kultifator bernama Sufang itu memang luar biasa. Kekuatan, kemampuan, kelicikan, dan ketundukannya semuanya luar biasa di kalangan generasi muda. Tidak aku heran yayasanku di kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang, dihancurkan olehnya dalam satu hari. Seru pemuda berjubah putih, mengungkapkan keagungannya yang tiada taraf. Tuan Yida bertanya dengan bingung, Yang Mulia, anak ini menghancurkan fondasi Anda di kota Starkiller II dan membunuh ahli Anda. Mengapa Anda memujinya? Yang Mulia. Pria muda berjubah putih ini tidak lain adalah guru Tuan Yida, penatua tertinggi musim-semi musim gugur, raksasa dari pavilion surga mendalam timur. Aku hanya menghela nafas dari lubuk hatiku. Penatua musim-semi musim gugur yang agum terkekeh sebelum menghela nafas. Ini tidak seperti alam ilahi mendalam timur belum pernah menghasilkan orang-orang jenius seperti itu sebelumnya. Sayangnya, semakin berbakat seorang jenius, semakin cepat mereka mati dibandingkan dengan orang-orang biasa-biasa saja. Mereka seperti bintang jatuh yang melintas, atau seperti malam kaktus yang sedang mekar. Tuan Yida berkata, Su Fang berada di bawah perlindungan hukum surgawi Jiuk Suan dan telah menghentikan invasi suku asing. Yang Mulia ingin menyerangnya, saya khawatir. Hukum Jiuk Suan. Bahkan Dauzu pun harus mewaspadai hukum surga, apalagi aku. Namun, Su Fang adalah seorang jenius dalam daftar kuning mendalam surgawi. Sekalipun dia dibunuh, hukuman hukum surga masih dapat ditanggung. Pantas saja menderita sedikit kerugian demi laba-laba. Ada pun untuk menghentikan invasi ras alien. Penatua agung musim-semi musim gugur terkekeh ketika dia mengatakan ini. Kemudian, dia mengungkapkan keagungan seorang ahli yang tak tertandingi. Tidak peduli seberapa besar kontribusinya, masih memerlukan persetujuan dari pavilion surgawi. Saat ini, saya mewakili pavilion surgawi mendalam timur. Tidak peduli seberapa menantang surga kontribusi Su Fang, jika tidak saya akui, itu tidak akan berarti apa-apa. Banyak kontribusinya. Anda benar, Yang Mulia. Satu-satunya yang merepotkan adalah penatua pertama Changsun dari tiga sekte terhormat. Namun, karena saya telah melihat laba-laba, tidak ada yang bisa ikut campur. Suara mendesing. Sosok Su Fang muncul dari turbulensi ruang waktu di wilayah tandus yang tertinggal surga. Jubahnya compang kemping dan berlubang akibat korosi racun. Tubuhnya juga dipenuhi luka yang sulit disembuhkan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Begitu dia muncul, Su Fang segera mengeluarkan tiga pil kelas atas. Itu semua adalah pil kuno kelas atas yang diberikan oleh Dauzu Sisuan untuk menyembuhkan lukanya. Katak hantu sialan. Su Fang menghela nafas lega. Ternyata tidak lama setelah Su Fang menggunakan jimat teleportasi untuk melarikan diri dari kota biru kuno, dia dikejar oleh katak hantu. Di bawah perintah ketat dari Rotan Raja Darah Penusuk Surga, katak hantu itu sepenuhnya mengabaikan hukum Jiuksuan dan tidak ragu-ragu menguras tenaga untuk membunuh Su Fang. Ada lebih dari selusin katak hantu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan mengejutkan dari seorang ahli manusia yang melampaui Dao Master. Mereka juga memiliki racun dan kecepatan yang mengejutkan. Su Fang menggunakan teknik pelarian cahaya terbakar, tetapi masih sulit untuk melarikan diri dari kejaran katak hantu itu. Itu juga berkat kemampuan Gui-Gui dan Raja Rotan Darah Penusuk Surga dalam melahap racun. Terlebih lagi, Rotan Raja Darah Penusuk Surga memberi Su Fang kekuatan hidup yang sangat mengejutkan. Selain itu, laba-laba dan berbagai kemampuan luar biasa lainnya, terutama teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, Su Fang mampu melarikan diri. Namun, lukanya tidak ringan. Terlebih lagi, katak hantu tidak memberinya kesempatan untuk bernapas dan mengejarnya tanpa henti. Dia tidak punya waktu untuk pulih. Pergi ke kota tanpa Dao dan masuk ke dunia tempat tinggal manusia. Aku tidak percaya monster ras asing ini berani mengejarku ke kota tanpa Dao. Su Fang segera mengambil keputusan. Dia tidak tahu bahwa saat dia membuat keputusan, cahaya ilahi tiba-tiba berubah. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan Flaming Steps Treasure Boots. Ada ledakan di bawah kakinya dan sosoknya bersinar seperti kilat. Membelanjakan. Lampu merah menerobos langit dan menembak ke tempat Su Fang berada beberapa saat yang lalu. Ruang itu ditembus dengan paksa dan memicu fluktuasi spasial. Su Fang juga terpengaruh. Dia terguncang sampai dia terhuyung dan mengeluarkan seteguk darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Banyak katak hantu muncul dari ketiadaan. Ada sebanyak tujuh orang. Dalam proses mengejar Su Fang, lima dari mereka dibunuh oleh hukum Jiuxuan. Hanya ini yang tersisa. Seekor katak hantu menatap Su Fang, sepasang mata berdarah berkedip dengan cahaya berdarah dingin. Nak, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri kali ini. Su Fang mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak akan bisa lolos dari hukuman hukum Jiuxuan. Katak hantu berteriak, jika kamu tidak mati, Blood King Finn tidak hanya tidak akan membiarkan kami pergi, bahkan seluruh ras katak hantu kami akan dimangsa olehnya. Bagaimana mungkin kami tidak membunuhmu? Kamu ingin membunuhku? Su Fang, bagaimana aku bisa membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan? Hantu pagoda enam lantai muncul dari tubuh Su Fang. Tiupan, tiupan. Di dunia manusia, bagaimana kalian ras asing bisa begitu sombong? Sebuah suara penuh niat membunuh tiba-tiba datang dari ketiadaan. Kemudian, sosok Gu Tianqi dengan cepat muncul. Gu Tianqi. Su Fang tidak terkejut. Dia merasa Gu Tianqi menghantuinya. Kemana pun dia pergi, dia akan tiba-tiba muncul. Gu Tianqi tersenyum dan berkata, tiga sekte misterius tertinggi mengendalikan kehendak surga dan daur ruang waktu tertinggi. Selain itu, saya juga memiliki pelacak tertinggi suan bau seperti cermin pencarian surga. Selama Anda masih di surga daerah terpencil yang ditinggalkan, tidak akan terlalu sulit untuk menemukanmu. Su Fang mengingatkan, katak hantu ini sangat sulit dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Saya secara alami tahu betapa kuatnya monster ras asing ini. Meskipun saya tidak bisa membunuh mereka semua, mudah untuk membantu Anda melarikan diri. Gu Tianqi berkata dengan bangga. Dua anak ras manusia, kamu berani menjadi sombong saat akan mati. Pemimpin katak hantu mengeluarkan teriakan seperti bel. Suara itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menyerang hati dan kemauan dao seseorang. Ini juga merupakan kemampuan bawaan dari katak hantu. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, tangisan katak ini saja akan menghancurkan hati dao mereka dan menyebabkan keinginan mereka runtuh. Kemudian, mereka akan berada di bawah kekuasaan katak hantu. Namun, Su Fang dan Gu Tianqi bukanlah kultifator biasa. Su Fang memiliki hati dao giok berwarna-warni, sementara Gu Tianqi adalah murid nomor satu dari tiga sekte misterius tertinggi. Dia mengembangkan kehendak surga, dan hati daonya bahkan melampaui hati Su Fang. Dampak mengerikan dari tangisan katak hanya menyebabkan tubuh Su Fang dan Gu Tianqi bergoyang sejenak sebelum kembali normal. Kepulan, kepulan, kepulan. Katak hantu berkepala tujuh menarik nafas dalam-dalam dan perut mereka membesar dengan cepat. Kemudian, mereka membuka mulut dan mengeluarkan asap beracun dalam jumlah yang mengejutkan. Dalam sekejap, itu menyelimuti Su Fang, Gu Tianqi, dan ruang sekitarnya. Siapa-siapa-siapa? Di bawah naungan asap beracun, katak hantu berkepala tujuh mengeluarkan cahaya berdarah dari mulut mereka pada saat yang bersamaan. Tentu saja, itu bukan cahaya berdarah biasa, tapi lidah katak hantu. Ketika mereka keluar dari mulut mereka, itu sebanding dengan pedang suan kelas atas. Seni terlarang hebat. Gu Tianqi melepaskan lebih dari 300 pikiran dalam satu tarikan nafas, melepaskan kekuatan yang dapat menyegel segalanya. Itu meledak dan menutup ruang di sekitarnya. Asap beracun dan lidah katak hantu juga terbelenggu. Namun, asap beracun yang dikeluarkan oleh katak hantu benar-benar mengejutkan, dan katak hantu ini lebih kuat dari Gu Tianqi. Asap beracun terus-menerus melemahkan kekuatan seni terlarang besar. Lidah katak hantu juga terus bergetar, melepaskan belenggu. Menghadapi serangan katak hantu berkepala tujuh, efek seni terlarang besar sangat terbatas. Gu Tianqi, besiaplah untuk melarikan diri. Katak hantu ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Selain itu, bahkan jika kita membunuh mereka semua, itu tidak ada artinya. Su Fang membalik tangan kanannya dan segel teleportasi muncul di tangannya. Ini adalah segel teleportasi terakhir. Si Suan Dauzu telah memberi Su Fang tiga segel teleportasi untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak menyangka akan menggunakan semuanya secepat itu. Tiba-tiba gelombang. Angin puyuh muncul entah dari mana dan bertiup melewati katak hantu berkepala tujuh tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, waktu terbalik pada katak hantu berkepala tujuh. Katak hantu yang aneh dan ganas itu dengan cepat menyusut, berubah dari dewasa menjadi bayi, dan kemudian menjadi inkubasi. Mereka berubah menjadi bola darah sebelum menghentikan pembalikan kehidupan. Abina Agung dari tiga sekte terdalam tertinggi, seni pembalikan mencuri kehidupan. Namun, dibandingkan dengan seni pembalikan mencuri kehidupan yang pernah digunakan Gu Tianqi sebelumnya, seni ini seratus kali lebih kuat. Yang berbeda adalah Lifestyleing Reversal Art dapat dengan cepat mengubah kehidupan dari inkubasi menjadi dewasa. Apa yang terjadi saat ini adalah membalikan kehidupan dari puncak ke masa inkubasi. Cahaya Gu Tianqi berubah saat dia diam-diam mengirimkan pemikirannya kepada Su Fang. Kepala Tetua Changsun telah datang. Su Fang, lari. Sudahlah, di depan Ketua Tetua Changsun, dengan kekuatanmu, kamu tidak punya peluang untuk melarikan diri. Ketua Tetua Changsun 2797. Aku akan mendapat masalah. Su Fang tersenyum pahit. Keberuntungannya sepertinya sudah habis akhir-akhir ini. Pertama, dia kehilangan tubuh Daosein dharmanya. Kemudian, dia dikejar oleh katak hantu. Sekarang, dia harus menghadapi Penatua Changsun dari tiga sekte mendalam tertinggi. Changsun Yao yang telah meninggal di tahap pembantaian darah di kota kedua lembah darah. Bagaimana Penatua Changsun bisa melepaskan Su Fang? Meskipun dia telah dibunuh oleh hukum Jiuksuan dan bukan Su Fang sendiri, mengapa Penatua Changsun mendengarkan penjelasan Su Fang. Dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Untungnya, saya masih memiliki jimat teleportasi. Namun, tiga sekte mendalam tertinggi mahir dalam dao luar angkasa. Kekuatan Penatua Changsun itu tidak dapat diduga. Saya tidak tahu apakah jimat teleportasi yang guru berikan kepada saya dapat digunakan untuk berteleportasi. Su Fang diam-diam memegang jimat teleportasi itu dengan erat. Dia bisa mengaktifkannya kapan saja. Namun, dia tidak terlalu percaya diri untuk melarikan diri. Bagaimanapun, dia akan menghadapi para ahli top dari domain ilahi mendalam timur. Sosok seorang lelaki tua dengan cepat muncul dari kehampaan. Dia mengenakan jubah linen dan memiliki wajah tua. Dia tampak seperti orang tua yang sekarat. Salam, Tetua Agung Sangsun. Gu Tianci dengan hormat membungkuk kepada orang yang memeluknya. Mem. Orang tua itu menganggup dengan malas. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Bola darah katak hantu berkepala tujuh tersedot ke dalam lengan panjang lelaki tua itu. Kamu adalah Su Fang. Tatapan tak bernyawa dari Tetua Sangsun tertuju pada Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasakan waktu di sekitarnya berhenti. Ruang membeku. Bahkan pikirannya berhenti bekerja. Nada bicara penatua Sangsun menjadi acuh-ta'acuh. Cucuku, Sangsun Yao Yang. Meskipun dia tidak terlalu cakap, karakternya tidak buruk. Dia hanya sedikit sombong. Namun, dengan statusnya, dia tentu saja berhak melakukannya. Selain itu, meskipun dia melakukan kesalahan, sayalah yang harus mendisiplinkannya. Saya tidak akan membiarkan siapapun menyentuhnya. Namun, kamu langsung membunuhnya. Seluruh tubuh Su Fang menggigil. Di depan lawan yang begitu kuat, dia tidak punya cara untuk melawan. Dia sekali lagi mengalami perasaan lemah. Nyawa ganti nyawa. Kamu membunuh cucuku, jadi aku akan membunuhmu. Kamu seharusnya tidak mengeluh, kan? Penatua Agung Sangsun menyipitkan matanya, tatapannya menjadi tajam. Gu Tianqi tiba-tiba berteriak, Tetua Agung, mohon tunggu. Penatua Agung Sangsun berkata dengan lemah, Gu Tianqi, saya meminta Anda untuk menangkap Su Fang, tetapi Anda bercampur dengannya dan bahkan memanggilnya saudara Anda. Apakah Anda masih melihat saya, Penatua Agung Sekte tersebut, di mata Anda? Kehendak tertinggi menekan Gu Tianqi, menyebabkan dia terhuyung saat darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menggertakan giginya dan berkata, Tetua Agung, Su Fang bukan hanya seorang jenius yang tak tertandingi di peringkat Tian Suan, dia juga telah menghentikan invasi ras lain belum lama ini dan menyelesaikan bencana di wilayah ilahi Suan Timur. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi Dong Suan. Oleh karena itu, Tetua Agung, Anda tidak dapat membunuhnya. Invasi orang luar, Penatua Changsun mendengus dengan nada menghina, di mana ahli dari luar itu, mungkinkah katak hantu berkepala tujuh yang baru saja aku tekan. Kamu berlebihan, ketika kita kembali ke sekte ini, saya akan menyelidiki kejahatan Anda berbohong tentang intelijen militer. Beraninya kamu berbohong padaku, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat menghukum Anda, murid terbaik sekte ini? Gu Tianqi tercengang. Berbohong. Sufang segera menyadari bahwa Penatua Agung Changsun berencana menghapus kontribusinya dalam menghentikan invasi Dong Suan. Jika aku tidak mengorbankan avatar enam orang suci dao ekstrim, tanah terbengkalai surga akan ditempati oleh ras lain sekarang, dan malapetaka akan melanda dunia mistis lainnya. Sekarang, para ahli dari tiga sekte besar ingin menghapus kontribusi saya hanya dengan kalimat biasa. Aura tajam tiba-tiba berkumpul di hati Sufang. Suara sisuan Dao Zhu tiba-tiba terngiang di benaknya, kenyataannya seperti ini. Kamu hanya akan tampak penting di saat bahaya, tetapi ketika bahaya sudah berlalu, kamu akan menjadi tidak berarti. Selain itu, para ahli dari tiga sekte besar memiliki dendam terhadap Anda, jadi tidak aneh jika mereka ingin menghapus kontribusi Anda. Tidak hanya tiga sekte mendalam tertinggi, tetapi bahkan pavilion surgawi mendalam timur mungkin tidak akan mengakui kontribusi Anda. Siapa yang meminta Anda untuk tidak memiliki dukungan dan kekuatan? Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar, kemana perginya wajah kekuatan besar ini. Kemarahan, ketidakpuasan, konflik, penyesalan, dan bahkan ketakutan. Sisuan Dao Zhu melanjutkan, kamu telah kehilangan avatar enam orang suci Dao Ekstrim secara gratis, tanpa manfaat apapun. Apakah kamu menyesalinya sekarang? Su Fang menenangkan diri dan menjawab, tidak, saya tidak menyesalinya. Sekalipun saya tahu hasilnya akan seperti ini, saya akan tetap melakukannya. Saya hanya ingin melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih, mengapa saya harus peduli jika mereka mengakui saya atau tidak. Akan ada peluang, saya akan menggunakan kemampuan saya untuk membuktikan segalanya. Tidak peduli bagaimana dunia luar berubah, selama kamu tetap setia pada hatimu, inilah inti sebenarnya dari mengolah hati. Ada baiknya kamu memahami hal ini. Sisuan Dao Zhu tidak berbicara lagi. Dia juga menginstruksikan Su Fang dalam kultivasinya. Pengembangan hati Dao bahkan lebih penting daripada pengembangan teknik dan abicna. Jika dia tidak berjanji untuk menjadikan Su Fang sebagai murid pribadinya, dia tidak akan secara pribadi menginstruksikan Su Fang Pada saat ini, Gu Tianqi berteriak dengan marah. Su Fang tidak ragu-ragu mengorbankan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan pintu mendalam trans dunia dan menyelamatkan alam ilahi mendalam timur. Murid ini melihat ini dengan matanya sendiri. Penatua Agung Changsun tersenyum malu-malu, Gu Tianqi, tidak peduli betapa hebatnya Anda, Anda hanyalah murid dari tiga sekte mendalam. Siapa yang akan mempercayai kata-kata Anda? Gu Tianqi berkata dengan jujur, langit mengawasi apa yang dilakukan orang-orang. Selain murid ini yang melihatnya dengan matanya sendiri, hukum Jiuxuan juga mengawasi. Tetua Agung bisa menutup mulut murid ini, tapi bisakah kamu menyegel hukumnya? Jiuxuan. Kurang ajar. Penatua Agung Changsun berteriak dengan marah. Tekanan yang mengerikan memaksa Gu Tianqi berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa mengerahkan keinginan untuk melawan. Tiba-tiba, dengus tawa keluar dari kehampaan, diikuti oleh siluet penatua tertinggi musim semi dan musim gugur dan Tuan Yi. Alis putih penatua Agung Changsun berkerut, penatua tertinggi musim semi dan musim gugur, saya tidak menyangka Anda akan datang juga. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur. Melihat Tuan Yi yang akrab dan mendengar alamat penatua Agung Changsun, Su Fang memahami identitas pemuda berjubah putih itu. Hatinya tenggelam ke dalam jurang maut. Ini berarti dia harus menghadapi dua raksasa teratas dari alam ilahi mendalam timur. Kemungkinan dia melarikan diri sangat kecil. Tetua tertinggi musim semi dan musim gugur menganggup ke arah tetua Agung Changsun dan berkata, pavilion surga menerima kabar bahwa ada suku asing yang menyerbu Dong Xuan, jadi mereka mengirimkan suku terkenal ini ke hutan belantara yang tertinggal surga. Siapa yang menyangka bahwa seperti yang dikatakan oleh tetua Agung Changsun, para murid pavilion surga membuat sebuah gunung dari sarang tikus mondok dan melebih-lebihkan. Itu hanya peringatan palsu. Alis Su Fang terangkat tajam. Dia tidak mengira penatua tertinggi musim semi dan musim gugur sama dengan penatua Agung Changsun dan menyimpulkan bahwa invasi suku asing itu salah. Itu setara dengan menghapus sepenuhnya penghargaan Su Fang. Menghapus pujianku berarti mereka bisa menghukumku tanpa menahan diri. Aku tidak menyangka raksasa besar Dong Xuan begitu tercelah. Kemarahan Su Fang kembali berkobar. Penatua Agung Changsun agak terkejut dengan kata-kata yang mulia musim semi-musim gugur. Namun, kata-kata yang mulia musim semi-musim gugur setara dengan mengonfirmasi masalah tersebut dan sepenuhnya menghapus kontribusi Su Fang. Penatua Agung Changsun tentu saja senang melihat ini terjadi. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur melanjutkan, orang yang terkenal ini akhirnya meninggalkan pavilion surga dan datang ke hutan belantara yang tertinggal di surga. Aku punya beberapa masalah pribadi yang harus diselesaikan dan ini berhubungan dengan anak ini. Oleh karena itu, orang yang terkenal ini berencana untuk membawanya pergi. Penatua Agung Changsun, Anda tidak akan keberatan, bukan? Bawa Su Fang pergi. Penatua Agung Changsun segera mengetahui niat musim semi dan musim gugur. Wajahnya menjadi gelap. Anak ini membunuh cucu kesayangannya yang terkenal. Bagaimana bisa orang yang terkenal ini menyerahkan musuhnya? Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, jika demikian, orang yang terkenal ini akan mengambil langkah mundur dan menyerahkannya padamu. Namun, semua harta karunnya dijarah dari kota kedua lembah darah, kota pembunuh bintang. Mereka harus diserahkan kepada orang yang terkenal ini. Penatua Agung Changsun terkekeh. Jadi penatua tertinggi musim semi dan musim gugur juga ada di sini untuk mendapatkan item pada anak ini. Su Fang langsung mengerti. Ternyata kedua ahli tak tertandingi ini tidak hanya ada di sini untuk membalas dendam, tetapi juga untuk barang yang ada padanya. Su Fang hanya memiliki laba-laba keberuntungan. Dengan kekuatan mereka, tidak sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa Su Fang memiliki laba-laba keberuntungan. Apakah ini wajah sebenarnya dari raksasa Dong Xuan? Su Fang mencibir dalam hati, tapi dia segera tenang. Hanya ada satu laba-laba keberuntungan, dan ada dua jagoan besar yang ingin merebutnya. Dengan pertarungan dua pukulan besar, Su Fang memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Bukan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mentransmisikan kesadarannya kepada Penatua Agung Changsun. Tetua Agung Changsun, karena Anda sudah mengatakannya dengan sangat jelas, orang yang terkenal ini juga akan berterus terang. Orang yang terkenal ini menginginkan laba-laba keberuntungan. Bagaimana kondisi Anda? Penatua Agung Changsun menolak bergerak sedikitpun. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur, orang yang terkenal ini juga bertekad untuk mendapatkan laba-laba keberuntungan. Apapun kondisi yang Anda miliki, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama orang terkenal ini dapat memenuhinya, saya tidak akan ragu bahkan jika saya punya menjadi bangkrut. Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi di antara kita berdua. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur mengungkapkan keagungan seorang ahli, Aura Yin Dan yang meresap di udara. Orang terkenal ini telah lama mendengar bahwa tetua tertinggi musim semi dan musim gugur memupuk esensi sejati Yin Dan Yang. Kekuatanmu berada di peringkat 10 besar pavilion surga, tetapi aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk berdebat denganmu. Ini adalah kesempatan langka, mari bertukar petunjuk. Suara Penatua Changsun terdengar, kerutan di wajahnya menghilang satu per satu. Matanya bersinar terang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura mendominasi yang tak tertandingi, menghapus dekadensi dari sebelumnya. Kedua raksasa tertinggi itu menghunus pedang mereka, siap bertarung kapan saja. Yang mulia musim semi dan musim gugur tiba-tiba memandang Su Fang dan menyampaikan pikirannya kepada Penatua Agung Changsun. Anak ini licik dan licik, dan dia punya segala macam trik di lengan bajunya. Demi keamanan, lebih baik belenggu dia. Saat pertarungan antara kamu dan aku berakhir, dia dan laba-labanya akan menjadi milik siapapun yang memilikinya. Dia, bagaimana menurut Anda, Penatua Agung Changsun? Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur benar. Penatua Agung Changsun mengangguk, mengirimkan pemikiran untuk membelenggu Su Fang. Penatua tertinggi musim semi dan musim gugur tersenyum. Cahaya ilahi menyapu, dan suan guang hitam dan putih terjalin, membentuk sungai kekacauan yang panjang. Kemudian, dengan cepat terkondensasi menjadi manik kacau yang melesat ke arah Su Fang. 2798. Su Fang akan dibelenggu oleh dua raksasa dong suan. Menghadapi raksasa yang tiada tarahnya, hati dan kemauan dao Su Fang bisa hancur hanya dengan pandangan sekilas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan jimat teleportasi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dibelenggu. Saya salah perhitungan. Kedua ahli tiada taraf ini licik. Bagaimana mereka bisa memberiku kesempatan untuk melarikan diri? Su Fang tertawa getir di dalam hatinya, benar-benar menyerah untuk melawan. Tiba-tiba, mendesis, mendesis. Dua sinar cahaya merah merobek udara dan melesat tepat ke pikiran penatua tertinggi Zhang Sun dan penatua tertinggi musim-semi musim gugur. Dengan dua suara yang tergagap, dua pikiran kuat itu hancur seketika, ritme dao dan kemauan yang terkandung di dalamnya dilahap seluruhnya oleh cahaya merah. Su Fang kaget dan bingung. Setelah diperiksa lebih dekat, kedua berkas cahaya merah itu sebenarnya adalah dua helai cahaya merah. Untayan darah yang sangat familiar berasal dari tubuh induk rotan raja darah penusuk langit. Dia tidak menyangka rotan raja darah menusuk langit akan muncul saat ini dan menghentikan kedua raksasa Dong Suan membelenggu Su Fang. Mendesis, 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 mendesis. Tanaman merambat keluar dari kehampaan dan melonjak menuju penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua agung Zhang Sun. Kedua raksasa Dong Suan terkejut ketika mereka berteriak, rotan raja darah yang menusuk langit. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka harus waspada terhadap rotan raja darah menusuk langit, memfokuskan seluruh energi mereka untuk menghadapi serangannya. Mengapa rotan raja darah menusuk langit tiba-tiba muncul? Tapi, ini kesempatanku untuk kabur. Tentu saja, Su Fang tidak akan melewatkan kesempatan berkah seperti itu. Dia menghancurkan jimat itu tanpa ragu-ragu. Si Suan Dao Zu telah memberinya total tiga jimat teleportasi. Dia tidak menyangka Su Fang akan menggunakan semuanya dalam waktu sesingkat itu. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, Su Fang hanyalah seorang Dao Lord, sementara dia menghadapi seseorang yang melampaui Dao Lord dan merupakan ahli Top Dong Suan. Itu jauh melampaui apa yang bisa dia tangani, jadi dia harus menggunakan jimat teleportasi untuk menyelamatkan nyawanya. Astaga! Su Fang tersapu oleh Suan Guang, menghilang ke udara lagi di bawah hidung dua raksasa tak tertandingi dan rotan raja darah penusuk langit. Jimat teleportasi. Terlebih lagi, ini jelas bukan jimat teleportasi biasa. Ini seratus kali lebih kuat daripada jimat spasial yang digunakan oleh murid khusus dari tiga sekte misterius tertinggi untuk melindungi hidup mereka. Gu Tianqi terkejut sekaligus heran. Su Fang licin seperti danau. Dia benar-benar melarikan diri lagi. Dia adalah seorang kultifator dari alam semesta tingkat rendah. Bagaimana dia bisa memiliki jimat teleportasi yang menakjubkan? Sial, dia benar-benar lolos. Grand Elder Changsun dan Exalted Sovereign Spring Autum terkejut. Mereka tidak mengira Dao Lord akan melarikan diri dari mereka begitu saja. Kalian berdua ahli ras manusia bahkan tidak akan melepaskan seorang junior dari ras yang sama yang baru saja memberikan kontribusi besar pada ras manusia. Sungguh tak tahu malu. Su Fang adalah seseorang yang harus kubunuh. Bagaimana aku bisa membiarkannya jatuh ke tanganmu? Tanaman merambat darah yang menyerang Grand Elder Changsun dan Exalted Sovereign Spring Autum dengan cepat ditarik kembali dan menghilang ke dalam kehampaan. Suara angkuh Raja Rotan Darah Langit perlahan memudar. Rotan Raja Darah menusuk langit itu terluka oleh kekuatan hukum surgawi dan kekuatan bakar diri dari tubuh Dharma enam orang suci dao ekstrim. Kekuatannya saat ini jauh dari kondisi puncaknya. Kali ini muncul untuk membantu Su Fang melarikan diri. Tetua Agung Changsun menyadari bahwa dia telah ditakuti oleh Rotan Raja Darah Penusuk Langit. Dia sangat marah hingga wajah lamanya berubah menjadi hijau. Berengsek. Penguasa musim-semi musim gugur berkata dengan santai, denganku di sini, apakah menurutmu Su Fang bisa melarikan diri? Segera, suan guang hitam dan putih muncul di matanya. Itu mengikuti arah di mana Su Fang menghilang dan meluas dengan cepat ke dalam kehampaan, melintasi kehampaan yang tak ada habisnya dalam sekejap. Sesaat kemudian, yang mulia penguasa musim-semi musim gugur terkejut dan terkejut. Kemampuan jimat teleportasi untuk melintasi kehampaan puluhan kali lebih kuat dari jimat spasial biasa. Auranya tiba-tiba menghilang juga. Tetua Agung Changsun meraih Gutianci dan mengeluarkan suan guang yang mahatau. Dia kemudian mengaktifkan pelacakan tertinggi suan guang untuk mencari jejak Su Fang. Siapa yang tahu? Su Fang sepertinya sudah menguap. Bahkan cermin mahatau tidak dapat menangkap lokasi Su Fang saat ini. Huh, biarpun aku kabur dari dong suan, aku akan menangkapmu. Musim-semi musim gugur yang berdaulat sangat cerdas. Dia tampak kecewa tetapi jauh di lubuk hatinya, dia masih bertekad untuk menangkap Su Fang. Bagaimana mungkin penatua Changsun tidak merasakan hal yang sama? Gutianci tiba-tiba berkata, murid ini memiliki sesuatu untuk mengingatkan Grand Elder dan Lord Exalted Sovereign Spring Autumn, jangan sampai kamu menderita kerugian ketika saatnya tiba. Apa itu? Kedua ahli itu memandang Gutianci dengan tatapan tajam. Gutianci berkata, menurut pengetahuan murid ini, kemampuan Su Fang untuk menyembunyikan oranya berasal dari kekuatan tertinggi. Seni penyusutan kehidupan Tianji. Su Fang ada hubungannya dengan platform takdir. Yang mulia penguasa musim-semi musim gugur dan penatua agung Changsun berseru pada saat yang bersamaan. Sekarang setelah destini platform terlibat, segalanya menjadi merepotkan. Kedua raksasa dong suan tidak bisa tidak waspada. Penguasa musim-semi musim gugur yang agung mendengus, meskipun hanya ada sedikit kultifator yang mengembangkan kekuatan platform takdir di wilayah Dewa Jiuxuan, namun bukan berarti tidak ada satupun. Ada beberapa orang jenius tak tertandingi di tiangnya yang telah mengembangkan seni menyusut kehidupan Tianji. Su Fang mungkin tidak ada hubungannya dengan platform takdir. Tetua agung Changsun menghela napas lega, masih menyimpan secerca harapan. Gutianci melanjutkan perlahan, invasi suku-suku asing telah memicu hukum surgawi Jiuxuan. Bukan hanya para pakar dong suan, para domain dewa lainnya, termasuk para pakar platform takdir, pasti juga menyadarinya. Pasti ada para pakar yang bergegas ke dong suan sekarang. Ekspresi kedua raksasa yang tak tertandingi itu berubah lagi. Gutianci melanjutkan, kebenaran akan terungkap suatu hari nanti. Tetua agung dan penguasa yang mulia ingin menekan Su Fang. Pernahkah Anda memikirkan cara menjelaskannya kepada para ahli itu? Pakar domain dewa lainnya dapat diabaikan, namun pakar platform takdir tidak mudah tertipu. Aku tidak membutuhkanmu, seorang junior, untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Exalted Sovereign Spring Autumn berteriak dengan nada tinggi. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia pergi bersama Tuan Yi. Di dunia tanpa dao. Dalam kehampaan tidak jauh dari kota Daoles. Astaga, Kiel 11. Kehampaan tiba-tiba terdistorsi saat siluet muncul di kehampaan, disertai percikan api. Itu adalah Su Fang, yang melarikan diri dengan bantuan jimat teleportasi. Langkah api di bawah kakinya meledak dengan suara gemuruh, menyulut api dan mendorong Su Fang ke depan. Aku tidak menyangka bahwa anggur Raja Darah Penusuk Surgalah yang menyelamatkanku. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia, tetapi hampir ditindas oleh para ahli manusia. Dia telah merusak rencana ras lain dan melukai para Heaven Piercing Blood King Finn, tapi kali ini, dia diselamatkan olehnya. Sungguh ironi yang luar biasa. Su Fang tidak percaya saat dia mengeksekusi Inchandage Chen Escape Art, berubah menjadi seberkas api saat dia melaju menuju kota Daoles. Setelah mengubah penampilannya, Su Fang dengan mudah berbaur dengan kota Daoles. Sesampainya di tempat terpencil, Su Fang melepaskan Huotianu, Gao Tianlei, dan selusin penggarap suku budak tertinggal surga lainnya yang telah membantunya di lembah darah. Sekarang dia dikejar oleh dua raksasa Dong Xuan dan Heaven Piercing Blood King Finn, akan sangat berbahaya untuk mengikuti Su Fang. Su Fang hanya bisa membiarkan mereka keluar dan membiarkan mereka pergi sendiri. Adapun para penggarap lain yang dia selamatkan di kota Biru Kuno, Su Fang tentu saja ingin menjadikan mereka semua sebagai bawahannya. Saudara Huo, Saudara Gao, dan teman-teman saya, saya sekarang dikejar oleh para ahli tak tertandingi dari pavilion mendalam timur dan tiga sekte misterius tertinggi. Setiap orang hanya bisa menjaga diri sendiri. Su Fang menangkupkan tinjunya ke arah Huotianu dan yang lainnya. Huotianu berkata dengan marah, Saudara Su mengorbankan dirinya untuk menghentikan invasi ras lain. Anda telah berkontribusi besar terhadap wilayah ilahi mendalam timur dan seluruh umat manusia. Namun, kontribusi Anda telah dihapuskan oleh para ahli dari pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi, dan kamu dikejar oleh mereka. Dunia ini sangat tidak adil. Gao Tianlei berteriak dengan marah, mengapa kamu tidak melangkah maju, Su Fang, dan memimpin kami untuk bertarung melawan pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi. Para penggarap lainnya juga sangat marah. Su Fang menggelengkan kepalanya dan berkata, kebenaran dari masalah ini akan terungkap suatu hari nanti. Penatua Agung Changsun dan Yang Mulia Chun Kiu tidak dapat mewakili pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi. Mereka tidak dapat menutupi langit. Saat ini, aku masih sangat lemah, jadi aku hanya bisa menahannya dalam diam. Namun, bertahan dalam diam untuk saat ini bukan berarti aku pengecut. Suatu hari nanti, aku akan membuat Penatua Agung Changsun dan Penatua tertinggi musim-semi musim bugur menundukkan kepala mereka kepada aku. Setelah berpisah dengan Huo Tianu dan yang lainnya, Su Fang pergi ke kamar dagang, menyewa sebuah gua tempat tinggal, dan memasuki gua tempat tinggal tersebut. Kota Udao juga tidak aman. Dengan kekuatan Tetua Agung tiga sekte misterius tertinggi dan para ahli dari pavilion surgawi mendalam timur, jika mereka bertekad untuk menangkapku, mereka akan dengan mudah menemukanku. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan aura saya. Namun, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Aku harus menemukan cara untuk meninggalkan wilayah terpencil yang ditinggalkan surga sesegera mungkin. Dengan kekuatan dua raksasa yang tak tertandingi itu, bahkan jika aku meninggalkan wilayah terpencil yang tertinggal surga, akan sulit untuk melarikan diri dari kejaran mereka. Mungkinkah bahwa aku harus meninggalkan wilayah ilahi mendalam timur? Su Fang memejamkan mata dan berpikir keras. Jelas mustahil untuk meninggalkan wilayah ilahi mendalam timur. Setidaknya, dia harus menunggu sampai dia menyelamatkan jiwa kakeknya. Pavilion surga dan tiga sekte misterius tertinggi sangatlah kuat. Su Fang mengalami dilema. Saya punya ide. Su Fang tiba-tiba membuka matanya. Matanya cerah. Alasan mengapa Penatua Agung Sangsun dan Yang Mulia musim semi dan musim gugur berani membelenggu saya dengan tidak bermoral dan mencoba mencuri laba-laba keberuntungan saya adalah karena saya tidak memiliki latar belakang dan kekuatan yang kuat yang mereka takuti. Meskipun saya terdaftar di peringkat mendalam surgawi dan mereka yang menyerang saya akan dihukum oleh hukum Jiuksuan, hal itu hampir dapat diabaikan oleh raksasa tak tertandingi seperti Penatua Agung Sangsun dan Yang Mulia musim semi dan musim gugur. Untuk mendapatkan laba-laba keberuntungan saya, mereka pasti akan mengambil risiko. Jika saya dapat terdaftar di peringkat suan dari peringkat mendalam surgawi atau bahkan peringkat bumi, saya akan dilindungi oleh hukum Jiuksuan. Konsekuensi dari menyerang saya akan ditakuti bahkan oleh Penatua Agung Sangsun dan Yang Mulia musim semi dan musim gugur. Jika aku ingin segera meningkatkan rangkingku di peringkat mendalam surgawi, ada cara lain. Lembah darah. Jika saya bisa mendapatkan gelar dewa pembantaian berdarah, di dalam surgawi pasti akan meningkat dengan cepat. Ini adalah satu-satunya cara saya bisa menyingkirkan Penatua Agung Sangsun dan Yang Mulia musim semi dan musim gugur. Ketika Su Fang memasuki lembah darah untuk pertama kalinya, sudah sangat sulit baginya untuk menjadi dewa pembantaian berdarah bintang 2. Bisa dibayangkan betapa sulitnya untuk melampaui dewa pembantaian berdarah bintang 9 dan menjadi dewa pembantaian berdarah. 2799 Di dalam lembah darah, Su Fang memiliki terlalu banyak keuntungan. Ia memiliki dharma kaya dan kemampuan yang luar biasa, terutama Blutfuri dharma kaya yang memiliki 81 slatter mark. Pil setan darah berpola perak dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan avatar setan darah. Selain itu, Su Fang memiliki token pembunuh darah yang unik, yang dapat mengendalikan sebagian dari kehendak lembah darah. Keunggulan inilah yang menjadi sumber kepercayaan Su Fang. Waktu terlama bagi seorang kultifator untuk tinggal di lembah darah adalah 1 juta tahun. Kil 11 Su Fang yakin bahwa dalam 1 juta tahun, dia bisa menjadi jenderal iblis darah tingkat tinggi bahkan jika dia tidak bisa menjadi raja iblis darah. Su Fang mengambil keputusan dan menenangkan diri. Dia melemparkan formasi waktu di gua tempat tinggalnya dan menggunakan rune teknik penyusutan kehidupan untuk melepaskan kekuatan untuk menyembunyikan oranya. Kemudian, Su Fang mulai melahap pil dan benda spiritual dengan sembarangan agar lukanya segera pulih. Tubuh fisik Su Fang sempat mengalami luka berat saat dikejar oleh katak hantu. Terlebih lagi, racun katak hantu sangat sulit untuk dihilangkan. Dia hanya bisa membiarkan hantu-hantu dan benih anggur raja darah menusuk surga melahap dan memakainya sedikit demi sedikit. Dalam waktu singkat, penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua pertama Changsun tidak akan menemukan kota Daoles. Terlebih lagi, rune teknik penyusutan kehidupan bisa bertahan untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Su Fang tidak perlu khawatir akan ditemukan. Bahkan jika dia ditemukan, Su Fang dapat langsung mengaktifkan token pembunuh darah dengan lembah darah dan langsung memasuki lembah darah. Tidak peduli seberapa kuatnya tetua pertama Changsun dan tetua tertinggi musim-semi musim gugur, mereka tidak bisa mengejarnya hingga ke lembah darah. Dalam formasi waktu 3000 tahun berlalu dalam sekejap mata. Sudah 300 tahun di dunia luar. Kali ini, Su Fang beruntung. Selama waktu ini, tidak ada ahli yang dapat merasakan gua tempat tinggal Su Fang. Penatua tertinggi musim-semi musim gugur dan penatua pertama Changsun juga tidak melakukan apapun. Su Fang membuka matanya dan menghela napas panjang. Tubuh fisiknya akhirnya pulih ke kondisi puncaknya. Setelah 3000 tahun berkultivasi, budidayanya juga meningkat. Selanjutnya, saatnya pergi ke lembah darah. Sayangnya, waktu tidak memungkinkan. Kalau tidak, aku akan memiliki peluang lebih baik ketika aku mencapai alam tengah Daolord. Su Fang merenung sejenak dan hendak meninggalkan gua tempat tinggalnya dan pergi ke asosiasi pedagang untuk membeli beberapa barang yang diperlukan untuk memasuki lembah darah. Tiba-tiba gelombang. Jimat Rune di tubuhnya bergerak. Saat dia mengeluarkan Jimat Rune, suara Huotianu keluar darinya, Su Fang, berita bagus. Kamu tidak perlu khawatir lagi diburu oleh pavilion surgawi dan tiga sekte mendalam tertinggi. Su Fang bertanya dengan heran, kenapa? Suara tawa Huotianu terdengar lagi, kamu harus datang ke kota Daoles dan melihatnya sendiri, aku akan menunggumu di pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. Saat ini, Huotianu masih membuat mereka tegang. Su Fang bingung. Dengan sangat hati-hati, dia membentuk formasi dan menyembunyikan wajahnya dengan roh primordialnya. Kemudian, dia menarik auranya dan dengan hati-hati terbang keluar dari gua tempat tinggalnya. Gua yang disewa Su Fang di kamar dagang kali ini terletak di sisi tebing. Saat dia terbang melewati tebing dan punggung bukit, dia merasakan aura yang sangat familiar. Dia menoleh. Itu adalah Gautian Lei, yang terbang menuju puncak gunung. Dia tidak sendirian. Sebaliknya, dia dikelilingi oleh ratusan orang. Dia tampak sangat mengesankan, seolah-olah dia adalah seorang noveaurice. Su Fang terkejut. Dia mengubah arahnya dan terbang menuju Gautian Lei. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa mendekat, seorang pria muda dengan pakaian mewah muncul dari belakang Gautian Lei dan dengan dingin berteriak pada Su Fang, pergi lebih jauh. Jika Anda ingin mengjilat Lord Gautian Lei, pergilah ke belakang dan antri ke atas. Mengjilat Gautian Lei. Meskipun Gautian Lei bukan orang biasa, dia berasal dari klan budak yang terlantar di surga. Ia bisa dianggap sebagai ahli di kota biru kuno, namun di seluruh wilayah terpencil yang tertinggal di surga, ia bukanlah seorang ahli sejati. Dengan apa dia harus mengjilat? Su Fang diam-diam berspekulasi, mungkinkah Gautian Lei memperoleh kekayaan tertinggi, menemukan harta karun, dan berubah menjadi seorang taipan. Gautian Lei menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang dan tersenyum jujur, Sobat, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Tidak apa-apa, saudara Gao, silakan saja. Su Fang berkata dengan santai. Dia menolak gagasan untuk menghubungi Gautian Lei dan berbalik untuk terbang menuju kota. Gautian Lei, di bawah pengawalan banyak pembudidaya, memasuki gua tempat tinggal termahal di puncak gunung. Para pembudidaya itu tinggal di luar gua, tanpa niat untuk pergi. Aneh, ini sungguh aneh. Su Fang bingung dan sampai di jalan-jalan kota Daoles yang ramai. Meskipun wilayah terpencil yang tertinggal di surga adalah tempat yang terpencil, kota Daoles adalah tempat yang makmur. Su Fang merasa seolah-olah dia telah memasuki kota tempat tinggal manusia. Ada arus orang dan kereta yang tak ada habisnya di mana-mana. Pemandangan ini sulit dilihat di tempat lain di wilayah terpencil surga. Su Fang tidak tahu tempat seperti apa pavilion langit tak terkekang yang disebutkan Huo Tianu. Dia melihat sekeliling jalan dan hendak bertanya kepada seseorang. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan mendekat, Tuan, apakah ini pertama kalinya Anda berada di kota Daoles? Pemuda ini berusia 15 tahun dan hanya berada pada tingkat daotrut yang lebih rendah. Kulitnya gelap dan ada bekas perbudakan samar di dahinya. Dia jelas seorang kultifator dari suku budak yang tertinggal di surga. Ras budak yang tertinggal di surga memiliki status yang rendah. Penggarap dari ras ini dengan segel budak setara dengan budak. Mereka tidak memiliki banyak kebebasan. Jika mereka berani muncul di jalanan kota Daoles yang ramai, tak seorang pun akan peduli meskipun mereka dipukuli sampai mati. Su Fang terkejut pemuda ini muncul di depan umum. Dia bertanya, ada apa? Pria muda itu tersenyum dengan rendah hati. Nama saya Huang Dou. Saya di sini di kota Wudao. Saya adalah pemandu bagi para penguasa yang datang ke kota Wudao. Jika Anda tidak keberatan, saya bersedia melayani Anda. Jika Anda mau puas, kamu bisa menghadiahiku beberapa pil bermutu rendah. Memandu. Cahaya ilahi Su Fang menyapu Huang Dou dan bertanya, kamu berasal dari suku budak yang tertinggal surga dan tanda budak di wajahmu masih ada. Beraninya kamu berjalan di sekitar kota Daoles. Apakah kamu tidak takut ditindas? Haha, Tuhan sedang berbicara tentang sejarah seratus tahun yang lalu. Huang Dou terkekeh. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi bangga, sekarang kami, suku budak yang tertinggal di surga, telah menghasilkan sosok hebat yang mampu mengguncang alam dewa Jiuxuan di hutan belantara yang tertinggal surga. Siapa yang berani memperlakukan kami sebagai budak? Sekarang, tidak hanya di kota Daoles, di dunia atau kekuatan mistik manapun di hutan belantara yang tertinggal surga, kami, suku budak yang tertinggal surga, berjalan dengan kepala tegak. Siapa yang berani menindas kita? Su Fang terkejut, sosok yang hebat. Tuan pasti baru saja tiba di kota Daoles setelah berkultivasi dalam pengasingan. Huang Dou memandang Su Fang dan kemudian tampak seperti dia telah tercerahkan. Ia kemudian berkata, seratus tahun yang lalu, penguasa kota-kota biru kuno yang lama berkolusi dengan sekte matahari besar tanpa batas dalam upaya untuk memikat suku-suku lain agar menyerang alam ilahi Suan Timur. Su Fang Dou melangkah maju dan menggagalkan konspirasi suku-suku lain, membalikan keadaan dan menyelamatkan hutan belantara yang tertinggal surga dan seluruh alam ilahi Suan Timur. Namanya mengguncang Dong Suan, dan bahkan alam dewa Jiuksuan pun mengetahui namanya. Su Fang dah lahir di alam semesta tingkat rendah. Dengan adanya dia, siapakah di hutan belantara yang tertinggal surga yang berani menindas kita, suku budak yang tertinggal surga? Ah! Su Fang tercengang. Dia telah mengasingkan diri selama seratus tahun dan menjadi penyelamat Dong Suan. Siapa sangka? Su Fang sama sekali tidak dapat membayangkannya. Apakah yang mulia musim-semi musim gugur dan penatua agung Zhang Sun tidak secara langsung menghapus pahalanya? Bagaimana seluruh alam ilahi Suan Timur mengetahuinya sekarang? Sesuatu pasti telah terjadi selama periode ini. Melihat ekspresi kaget Su Fang, pemuda itu, Huang Do, tampak senang. Dia membusungkan dadanya dan berkata, Su Fang dah adalah orang yang baik hati dan saleh. Ketika dia berada di kota biru kuno, dia menyelamatkan manusia dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah pendukung terbesar suku budak yang tertinggal surga. Dengan Su Fang dah mendukung kita, siapakah di hutan belantara yang tertinggal surga yang berani menindas para penggarap suku budak yang tertinggal surga. Bahkan kota Daoles memperlakukan kultifator rendahan seperti kita dengan setara, dan bahkan dengan sengaja memihak kita. Setelah itu, dia memperingatkan Su Fang dengan sungguh-sungguh, Tuhanku, jika kau bertemu dengan para penggarap ras budak yang tertinggal surga di kota Daoles, kau tidak boleh menyinggung perasaan mereka. Pada saat itu, jika kau ditangkap oleh penegah hukum kota Daoles, orang itu menderita adalah Tuhanku. Ya, ya, terima kasih atas pengingatmu, Su Fang menganggup dan bertanya, siapa yang menyebarkan berita bahwa Su Fang menghentikan invasi suku lain. Apakah Anda punya bukti? Huang Do berkata dengan heran, Tuan, Anda masih belum tahu. Sekarang, semua asosiasi pedagang besar dan toko menjual slip giok yang merekam adegan Su Fang dan menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia dan menghentikan invasi suku lain. Jika Anda dapat melihat pemandangan berbahaya dengan jelas, Anda tentu akan mengetahuinya jika Anda membeli batu giok. Su Fang mengeluarkan 10 pil obat tingkat rendah dan memberikannya kepada Huang Do. Ikuti aku untuk sementara dan jadilah pemanduku. Pertama, bawakan aku untuk membeli slip giok. Melihat Su Fang setuju dan begitu murah hati, Huang Do tahu bahwa dia bertemu dengan seorang dermawan kali ini. Dia terkejut dan bahagia. Di sebuah toko di jalan, Su Fang membeli slip giok setelah menghabiskan 100 pil obat tingkat rendah. Dia menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam slip giok. Slip giok itu segera meleleh dan berubah menjadi gulungan gambar. Gulungan gambar tersebut menunjukkan pemandangan di langit di atas kota biru kuno. Itu menunjukkan pemandangan yang sangat berbahaya setelah pintu mendalam penyeberangan dunia terbentuk. Para ahli dari suku lain terus bermunculan dari pintu mendalam penyeberangan dunia. Su Fang melangkah maju dengan gaga berani dan membakar 6 tubuh daosein dharma ekstrim miliknya, melukai para tanaman anggur raja darah penusuk surga, dan menghancurkan pintu mendalam penyeberangan dunia. Seluruh prosesnya tampak jelas dan hidup seolah-olah direproduksi dalam kenyataan. Su Fang melihat beberapa petunjuk dari gulungan gambar yang ditampilkan di slip giok. Gulungan gambar ini tidak direproduksi dengan membalikkan waktu. Seseorang melihatnya dengan mata kepala sendiri dan menyegelnya di slip giok dengan pikiran mereka. Hanya Gu Tianqi yang hadir saat itu. Mungkinkah slip giok ini didistribusikan secara diam-diam oleh Gu Tianqi? Su Fang berspekulasi bahwa hal itu kemungkinan besar dilakukan oleh Gu Tianqi. Jika itu masalahnya, itu setara dengan menyelesaikan masalah besar bagi Su Fang. Tidak peduli seberapa kuatnya penatua Zhangsun dan artis bela diri agung musim-semi-musim gugur, tidak peduli betapa sombongnya mereka, mereka tidak akan berani memburu Su Fang secara terbuka. Gu Tianqi, jika masalah ini benar-benar dilakukan olehmu, aku berhutang budi padamu. Su Fang berpikir dalam hati. Dia akhirnya bisa menenangkan hati kewaspadaannya sekarang. Ayo pergi, bawa aku ke pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. Su Fang menginstruksikan Huang Dou. Kemudian, di bawah pimpinan Huang Dou, dia terbang menuju pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. Dalam waktu kurang dari lima menit, mereka tiba di sebuah pavilion besar yang terletak di kawasan paling makmur di kota Daoles. Itu adalah tempat di mana para penggarap kota tanpa dao sering berkumpul, pavilion ilahi yang bebas dan tak terkekang. 2.800 Pavilion ilahi yang riang cukup terkenal di kota Daoles. Banyak pembudidaya suka berkumpul di sini, minum, berteman, dan mengumpulkan informasi. Su Fang memasuki lantai pertama cara Free Divine Pavilion, tatapannya menyapu aula yang luas. Ada banyak kultifator di aula tetapi Su Fang tidak melihat sosok Huo Tianu. Namun, dia merasakan kehadirannya. Dia sebenarnya menyamarkan penampilannya. Mengapa Huo Tianu ini seanegau Tianlei? Su Fang mengangkat alisnya dan tersenyum. Huang Dou, ini hadiahmu. Pergilah. Su Fang memberi Huang Dou 100 pil obat kelas bawah. Sumber daya budidaya di wilayah Tandus yang tertinggal di surga sangat langka dan Huang Dou lahir di sini. 100 pil obat kelas bawah tidak berbeda dengan sejumlah besar uang baginya. Dia hanya memimpin jalan menuju Su Fang satu kali dan dihadiahi 100 pil obat. Dia sangat gembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Su Fang. Su Fang mendatangi meja Huo Tianu dan duduk di seberangnya. Su Fang sekarang menyamar sebagai anak berusia 20 tahun. Penampilannya biasa saja dan dia bahkan terlihat sedikit sedih. Huo Tianu tentu saja tidak mengenalinya dan mengangkat alisnya. Sobat, ada seseorang di sana. Su Fang menularkan kesadarannya kepada Huo Tianu, ini aku. Huo Tianu terkejut, Su Fang, kamu akhirnya mau keluar. Kamu sudah berada di kota Daoles selama bertahun-tahun. Itu benar. Su Fang mengangguk, mengapa kamu menyamar juga? Apakah kamu sedang diburu? Ini lebih menakutkan daripada diburu. Huo Tianu berkata sambil tersenyum pahit dan kemudian menceritakan semuanya pada Su Fang. Jadi, setelah berpisah dari Su Fang di kota Daoles, Huo Tianu dan Gautian Lei tinggal di kota Daoles, tidak berani menunjukkan wajah mereka. 100 tahun yang lalu, gulungan batu giok yang merekam adegan Su Fang menghentikan invasi Dong Suan tiba-tiba mengalir ke kota Daoles dan menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyebabkan kegemparan di wilayah Tandus yang tertinggal di surga dan seluruh Dong Suan terguncang. Baru pada saat itulah Huo Tianu dan Gautian Lei berani menunjukkan diri. Sayangnya, Su Fang sedang berkultivasi dalam pengasingan pada saat itu dan menyegel jimat rune yang digunakan untuk komunikasi. Mereka tidak dapat menghubungi Su Fang. Siapa yang tahu gelombang? Setelah slip giok itu bocor, nama Su Fang dengan cepat menyebar ke seluruh alam ilahi mendalam timur. Khususnya di wilayah terpencil surga, tidak ada orang yang tidak memandang Su Fang sebagai penyelamat mereka. Itu adalah kebenarannya. Jika Su Fang tidak menghancurkan gerbang mendalam penyeberangan dunia, para ahli dari ras asing akan terus memasuki domain ilahi mendalam timur. Tempat pertama yang menanggung beban terbesar adalah daerah sunyi yang terlantar di surga. Pada saat itu, tak seorang pun di wilayah terpencil yang tertinggal di surga akan selamat. Jika Su Fang bukan penyelamat daerah sunyi yang terlantar di surga, siapakah dia? Terlebih lagi, Su Fang berasal dari alam semesta tingkat rendah. Para penggarap tingkat rendah di hutan belantara yang terbengkalai surga adalah keturunan para penggarap dari alam semesta tingkat rendah. Inilah sebabnya mengapa Heaven Forsaken Wilderness mendapatkan namanya. Su Fang mengabaikan segalanya dan menyelamatkan banyak manusia dan kultifator di kota biru kuno. Tindakannya memenangkan kekaguman dari semua penggarap budak yang tertinggal di surga. Hasilnya, reputasi Su Fang di wilayah terpencil yang terabaikan di surga naik ke tingkat yang tak terbayangkan, bahkan melampaui pemimpin sekte Daoles. Ini bukan apa-apa. Dikatakan bahwa pusat kekuatan berbagai kekuatan Dong Suan telah berkumpul di kota Daoles. Ada juga banyak ahli dari alam dewa lainnya. Bahkan pukulan besar di Destiny Stage telah tiba. Ada juga rumor bahwa Destiny Stage berencana mengambil Su Fang sebagai murid langsung. Meski rumor tersebut tidak bisa dianggap serius, namun bukan berarti tidak berdasar. Ini membuktikan bahwa tidak hanya nama Su Fang yang tersebar ke seluruh Jiuksuan, identitas masa depannya juga akan luar biasa. Su Fang menyembunyikan dirinya. Begitu Huotianu, Gautianli dan para kultifator lainnya muncul, mereka segera dikenali. Pada akhirnya, Huotianu dan yang lainnya menjadi sasaran para penggarap daerah terpencil yang tak terhitung jumlahnya, berharap dapat membangun hubungan dengan Su Fang melalui mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat membangun hubungan dengan Su Fang, berteman dengan teman-teman Su Fang seperti Huotianu adalah suatu kehormatan tertinggi bagi para penggarap wilayah terpencil yang tertinggal di surga. Huotianu, Gautianli dan yang lainnya dikelilingi oleh banyak petani sepanjang hari. Mereka juga kesal. Pada akhirnya, Huotianu harus mengubah penampilan dan bersembunyi. Su Fang tercengang, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Untuk sesaat, dia merasa seperti berada di dunia es dan api. Sebelumnya, dia dikejar oleh Penatua Agung Sangsun dari tiga sekte misterius tertinggi dan Penatua tertinggi Cun Kiu dari pavilion surga seperti anjing liar. Sekarang, namanya telah mengguncang surga yang tertinggal desolaterejen, Dong Suan terguncang, dan namanya telah menyebar ke seluruh Jiuk Suan. Su Fang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia tidak menyangka, dia tidak mengharapkan hal ini sama sekali. Dia menenangkan dirinya dan bertanya, Anda mengatakan bahwa kekuatan utama wilayah Ilahi Suan Timur, serta para ahli dari wilayah dewa lainnya, semuanya telah datang ke kota Udao. Itu benar. Pavilion surga, tiga sekte misterius tertinggi, sekte Pedang Luosiao, dan kekuatan besar lainnya di wilayah Ilahi Suan Timur tidak hanya mengirimkan ahli, tetapi juga banyak orang jenius. Banyak ahli dari wilayah ketuhanan lain juga datang. Seorang ahli yang sangat kuat dari wilayah Ilahi Suan Barat telah datang. Dikatakan bahwa dia adalah ahli Dao Sein. Ada juga ahli dari Destiny Stage Misterius yang datang ke kota Udao. Kini, para ahli tersebut sedang menyelidiki invasi suku asing. Selain mencari keberadaanmu, mereka juga mengejar tanaman anggur raja darah penusuk surga yang telah menyelinap ke wilayah Ilahi Suan Timur. Kata-kata Huotianu membuat Su Fang merasa lega. Dengan begitu banyak kekuatan dan ahli, tentu saja tidak perlu khawatir tentang penatua Agung Sang Sun dan penatua tertinggi Cun Kiu. Terutama ketika ada Dao Sein dari wilayah Ilahi Suan Barat. Su Fang menduga kemungkinan besar Dao Zu dari wilayah Ilahi Suan Barat yang diam-diam mengirimkan perintah untuk membantu Su Fang menyelesaikan krisis ini. Awalnya, Su Fang berencana melarikan diri ke lembah darah. Sekarang, sepertinya dia tidak perlu melarikan diri demi nyawanya. Namun, cepat atau lambat dia harus melakukan perjalanan ke lembah darah. Dia akan memperlakukannya sebagai pengalaman untuk meningkatkan kekuatannya. Su Fang sekarang mengerti bahwa pada saat kritis, tidak peduli seberapa hebat reputasi seseorang, itu tidak ada gunanya. Hanya kekuatan yang menjadi ketergantungan terbesar. Saat keduanya sedang berbicara, alis Su Fang tiba-tiba berkerut. Seorang wanita berjalan menuju meja tempat Huo Tianu duduk. Itu adalah salah satu kenalan lama Su Fang, Zhong Dieun. Jika bukan karena Zhong Dieun, Su Fang tidak akan mendapatkan teratai darah pelangi, dia juga tidak akan bisa menangkap laba-laba penenun. Oleh karena itu, Su Fang berhutang budi pada Zhong Dieun. Tuan Huo Tianu, jadi Anda di sini? Zhong Dieun duduk di samping Huo Tianu. Jadi dia ada di sini untuk mencari Huo Tianu. Zhong Dieun dan Gautian Lei saling kenal, dan Gautian Lei bersama Huo Tianu. Tidak aneh baginya mengenal Huo Tianu. Tuan Huo Tianu, apakah Anda sudah menghubungi Su Fang? Zhong Dieun bertanya begitu dia duduk. Huo Tianu melirik Su Fang. Melihat Su Fang tidak berniat mengakuinya, dia bertanya, saya bertanya-tanya mengapa Nona Zhong mencari Su Fang. Mengapa ini begitu mendesak? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Mungkin saya bisa membantu Nona Zhong. Wajah Zhong Dieun dipenuhi kekhawatiran. Dia berkata perlahan, tidak apa-apa untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Tuan Huo Tianu. Saya sedang dalam masalah besar saat ini. Saya khawatir hanya Su Fang yang dapat membantu saya. Jadi, Zhong Dieun memiliki ayah yang sangat sombong. Terakhir kali di luar kota Udao, Su Fang dengan paksa menutup perbatasan. Zhong Dieun awalnya ingin mengakuinya, tetapi ayahnya menghentikannya. Hasilnya sudah terlambat untuk disesali. Beberapa tahun yang lalu, ayah Zhong Dieun melakukan hal di belakang punggungnya dan membuat pertunangan dengan seorang anak ajaib dengan latar belakang yang kuat. Dia mencoba menaiki tangga sosial. Tentu saja, Zhong Dieun tidak mau melakukannya. Itu adalah jalan buntu sampai sekarang. Siapa sangka si ajaib itu benar-benar datang ke kota Udao dan memaksa Zhong Dieun menikah dengannya. Terlebih lagi, keajaiban itu memiliki latar belakang yang kuat. Zhong Dieun tidak mampu menyinggung perasaannya sama sekali. Dia memiliki kepribadian yang kuat dan mendominasi. Dia membelenggu ayah Zhong Dieun dan menggunakannya untuk memaksa Zhong Dieun. Zhong Dieun tidak punya pilihan selain meminta bantuan Huo Tianu. Dia berharap menemukan Su Fang untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Aku mengerti, Huo Tianu terkekeh. Dengan adanya Su Fang, masalah Zhong Dieun tidak menjadi masalah sama sekali. Kemudian, Huo Tianu menatap Zhong Dieun dan bertanya, karena anak ajaib itu sangat peduli padamu, mengapa kamu tidak setuju? Zhong Miaoyun mendengus, orang itu hanyalah seorang idiot dengan penampilan luar yang kemasan. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi pendamping Dao saya? Huo Tianu melirik Su Fang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya standar nona Zhong sangat tinggi. Saya ingin tahu apakah Su Fang layak untuk nona Zhong. Su Fang menatap tajam ke arah Huo Tianu. Wajah cantik Zhong Dieun memerah dalam sekejap. Kemudian, dia menghela nafas, Su Fang adalah sosok yang tiada taranya. Gadis mana yang tidak ingin menjadi pendamping Daonya. Saya ingin menjadi sahabat Dao bersamanya. Aku bahkan bersedia menjadi selirnya. Tapi kenapa dia menyukaiku? Su Fang menggosok hidungnya dengan keras. Dia berharap bisa mengirim Huo Tianu terbang dengan kekuatan ilahi. Bersedia menjadi selir Su Fang. Jika ada kesempatan, saya pasti akan memberitahu Su Fang. Hahaha. Huo Tianu tertawa keras. Dia sangat senang. Pada saat ini, berapa banyak orang di seluruh wilayah ilahi mendalam timur yang dapat membuat Su Fang menderita? Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Tawa Huo Tianu menarik perhatian banyak tamu di lantai pertama pavilion ilahi bebas tak terkekang. Pada saat ini, sekelompok kultifator muda dengan aura dan pakaian luar biasa sedang berjalan ke pavilion ilahi bebas tak terkekang. Mereka juga tertarik dengan Tawa Huo Tianu. Melihat orang-orang ini, hati Su Fang bergetar. Kebetulan sekali, dia sebenarnya bertemu dengan sekelompok besar kenalan di sini. Murid nomor satu dari tiga sekte mendalam tertinggi, Gu Tianqi. Para jenius tak tertandingi dari pavilion surgawi, Dong Suan Jun, Dong Suan Zheng, dan Ling Xingchen dari tiga sekte mendalam tertinggi. Ada juga selusin wajah asing. Namun, semuanya memiliki aura yang luar biasa. Mereka tampan dan percaya diri. Jelas sekali, mereka semua adalah jenius tak tertandingi dari berbagai kekuatan besar di wilayah ilahi mendalam timur. Di antara mereka, ada seorang pemuda berjubah perak yang berjalan berdampingan dengan Gu Tianqi. Jelas, dia berada di ketinggian yang sama dengan Gu Tianqi. Dilihat dari auranya, dia pasti berasal dari pavilion surgawi mendalam timur. Terlebih lagi, statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada Dong Suan Jun. Di belakang para jenius itu ada sekelompok besar kultifator muda. Di dunia besar manapun, mereka akan disebut jenius. Namun, melihat identitas mereka, mereka hanyalah pengikut para jenius ini. Gu Tianqi dan yang lainnya berjalan ke atas. Sepertinya mereka akan mengadakan pertemuan para jenius. Banyak tamu di aula yang terintimidasi oleh aura para jenius ini. Tak satupun dari mereka yang berani bernapas dengan keras. Su Fang berpikir dalam hati, aku baru saja akan mencari Gu Tianqi dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Juga, inilah waktunya untuk menangani Dong Suan Seng itu. Para jenius itu berjalan ke atas. Para pembudidaya muda di belakang mereka tinggal di aula di lantai pertama. Jelas sekali, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk bergabung dengan lingkaran para jenius terbaik ini. Seorang kultifator muda tertarik dengan Tawa Huo Tianu barusan. Ketika dia melihat Zong Dianyun, dia segera memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dan berjalan mendekat. Terima kasih telah menonton!